mengawal, mengawal ini nih, apa namanya pergerakan ya Pak pagi ini Mbak Gadis tetap semangat ya Pak, Alhamdulillah tetap semangat semangat terus semangat terus gimana dah, sudah sapa-sapa teman-teman Mbak Gadis belum, silahkan Pak Wadi kita lihat yang pertama ini ada Bapak Haji Akam MPD Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Akam Assalamualaikum Pak Akam berikutnya yang bawahnya Mbak Gadis ada Ibu Sutiha Kamsi Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum Pak Assalamualaikum semua sehat Ibu kalau kita komen mana emang sehat operasinya berarti jalannya viral suaranya kecil ya ini Ibu dari mana ini dari Tangerang Selatan Pak oh Tangerang Selatan suaranya mungkin agak jauh dari ini ya dari apa dari sehat terus ya Bu ya kemudian ada lagi Bapak Haji Hambali MPD Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam sehat ya ya Alhamdulillah Mbak Gadis coba kita minta sedikit testimoni dari yang kemarin ya dari apa hasil kemarin ya kepada Bapak Ibu ini ada ini ada yang sudah komen kemarin di Google Classroom boleh sekarang di menunggu dimulainya siapa Mbak Gadis yang kita minta sedikit testimoni Pak Gadis ini ada Danang Danang nih Danang Pak Danang Semarang ya ya pokoknya ada nih dari ya boleh nih Pak Danang minta testimoni Pak Yudianto Danang silahkan oh iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini saya dari Danang Pekat Cipta Kataya Kalimantan Tengah oh luar biasa baik-baik gimana Pak salam kenal Kalimantan Tengah ya salam kenal salam kenal gimana Pak testimoninya atas webinar yang kemarin sangat luar biasa saya kan baru ikut pertama kali ini jadi harapannya nanti Kalimantan Tengah nanti menjadi bagian dari GSM ya Pak terima kasih nanti saya akan mengikuti dan menyesuaikan baik terima kasih mudah-mudahan harapannya didengar sama Pak Prof ini ya selamat menyimak ya Pak baik selamat menyimak memberi belajar di ini kan Bapak Ngeter ya selanjutnya baik kita sapa Bapak Jibran Assalamualaikum Pak orang Pak Wahyudi nyapanya Bapak-bapak mulu nih ibu-ibunya udah disapa nih gak apa-apa silahkan Pak Gini halo Pak Gadi halo Bu Heni oh ada Bu siapa ada Bu Heni yang backgroundnya Pramula Pak oh iya siap siap disini senang disana senang ada SDS Eka Cipta Sawit nih backgroundnya langsung Pak Rizal dan Bu Novi nih iya ini ya Pak ini kayaknya sudah ini banget nih membumi disana nih GSM usahanya dipasang background Profnya langsung iya luar biasa ini kita sapa aja Pak SDS Eka Cipta Sawit Assalamualaikum Bapak atau Ibu SDS Eka Cipta Sawit Kalimantan Selatan Assalamualaikum lagi dimana nih Pak suaranya oh ini dari Kalimantan Selatan juga nih Pak belum bisa connect ya oh iya belum bisa connect kayak suaranya ya iya kita sapa aja yang lainnya Pak siap siapa lagi Mbak Gadis eh ngikut Mbak Gadis deh ayo nanti kalau saya milih laki-laki melulu katanya enggak boleh ibu-ibu ya saya mau milih Bu Reto tapi Bu Reto lagi ini nih kayaknya lagi rapat tuh oke ya kelihatannya begitu itu ada ibu ijin cintasi Tangerang Selatan Pak Wahyudi mohon dibuka lagi micnya karena tadi ada suara noise jadi harus di Pak Wahyudi iya nah oke Bapak Ibu semuanya saya dan Pak Wahyudi akan insya Allah akan memandu selama webinar ini hingga pukul 12 nah pagi hari ini kita akan memulai acara ini pada pukul 8.30 ya masih ada 10 menit ya Mbak Gadis ya masih ada sekarang nah sebelum kita memulai kita meminta Bapak Ibu untuk refleksi apa yang didapatkan dari materi kemarin nah selamat bergabung ya bagi yang sudah bergabung hari ini dan selamat datang baru ya bagi yang baru bergabung di kegiatan webinar yang hari kedua ini kasih kira-kira refleksi Bapak Ibu apa sih dari pemahaman Bapak Ibu atas materi yang dipaparkan oleh Pak Rizal dan Bu Novi kemarin boleh yang mau memberikan refleksi bisa raise hand atau bisa langsung membuka tombol mikrofon ya di unmute silahkan Bapak Ibu belum ada nih belum ada apa belum sarapan kali ya Pak Wahyudi ya ya jadi supaya nanti enggak terganggu mengikuti apa namanya kegiatan webinarnya boleh juga disampingnya disiapkan nasi uduk pisang goreng gitu biar enggak meninggalkan ini nanti lokasi webinar belum ada Mbak Gadis belum ada nih kayaknya belum ada atau kira-kira Bapak Ibu mau apa mengungkapkan harapan pembelajaran pada hari ini bisa di share kan hari ini pembicaranya itu dari kepala sekolah dan dari pengawas mungkin Bapak Ibu bisa memberikan harapan dan apa sih yang diharapkan dari pemaparan materi pada hari ini gitu boleh di nanti yang memaparkan materi ini insyaallah dari SMPN 20 ada Ibu Heni dan dari pengawas sekolah Bapak Haji Girmono beliau belum hadir ya Mbak Gadis kepala sekolah SMP20 testimoni dari kepala sekolah SMP20 oke bukan saya Bunda siapa ini atau Bapak Pak Bapak 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 A.A. Suprayogi silahkan Bapak A.A. Suprayogi untuk memberikan testimoninya dari kegiatan webinar nanti Pak oh gitu nanti Pak Wahyudi dia langsung dia memberikan apa sih ada materi yang ingin diberikan oleh Bapak A.A.S. oke siap jadi pemateri Pak Wahyudi hari ini oh jadi menggantikan Bu Heni ya atau masuk juga dalam testimoni dari kepala sekolah oh testimoninya saja ya kalau saya kan fasir Pak Wahyudi siap asal gak fosil aja ya nanti kita kunjungin gak apa-apa Mbak Ahni setiap siap kalau fosil iya itu malah perlu diustarikan ya lebih tenar nanti tapi perlu diustarikan sambil menunggu Mbak Gadis masih ada 7 menit boleh Pak ini ada apa ya ada sedikit icebreaking lah ya icebreaking nah tapi icebreaking ini harus dikerjakan sebentar saya buka biar gak ngantuk ya Pak Wahyudi ya iya betul betul nah bentar dulu ketutup saya rupanya nah ini kelihatan gak ini kelihatan gak Mbak Gadis kelihatan gak kelihatan dong 1 2 3 4 5 6 7 8 oke ada angka 1 sampai 8 kemudian ada kotak sebanyak 8 nah instruksinya adalah silahkan masukkan angka-angka itu ke dalam tiap kotak masing-masing kotak satu angka kemudian angka-angka yang berurutan tidak boleh berdempetan nah jadi tidak asal masukkan tetapi dimasukkan angka-angka yang berurutan tidak boleh berdempetan bisa dipahami coba di bisa diberikan contoh oke misalkan contoh contoh kotak nomor 1 kotak 1 kotak 1 yang ini kotak 1 ini misalkan Bapak masukkan angka 1 maka disini tidak boleh angka 2 karena apa nomor nomornya berurutan atau angka 2 nya disini dibawahnya juga tidak boleh karena nomornya berurutan nah dia harus masukkan angka misalkan disini 1 maka disini 7 misalkan gitu jadi tidak berurutan dibawahnya tidak boleh angka 6 kenapa 7 dan 6 berhimpitan jadi dia harus nomor 5 misalkan bisa dipahami ayo bisa dipahami nggak Bapak Ibu jadi masukkan angkanya kita punya kertasnya sendiri atau kita bayangan aja Pak pakai kertas sendiri biar ketahuan buktinya Mbak Gadis nanti langsung siapkan hadiahnya pulsa berapa ada dari Pak Cani pokoknya yang paling aktif hari ini sudah sudah jadi sudah jadi mana-mana sudah jadi kita ingin lihat mana keren hebat Pak Firman dari Pak Firman dari Kaltim Kalimantan Timur luar biasa mana nih mana nih barangnya langsung langsung kita lihat ya 1 5 2 6 bawahnya berapa 3 7 4 8 oke 1 3 5 7 2 4 oh 4 sama 5 berdempetan Pak saya saya oh silang tidak boleh tidak boleh tidak boleh silang juga tidak boleh sedikit lagi sedikit lagi oh dari bawahnya ada itu Bu Bu Ratna Suryani iya Bu Ratna Suryani mana coba dishoot 1 3 3 5 7 ini 4 6 8 2 belum kelihatan aduh luar biasa ini ya 7 sama 8 tidak jadi 7 sama 8 7 8 dempet mana tidak ada 7 8 di ujung mana lihat tempet 1 3 7 8 dempet oh iya 7 sama 8 dempet 7 dan 8 dempet kita lihat siapa lagi semangat nih Mbak Gadis nih aduh Pak Wahyu di ngerjain nih pagi-pagi ya ini saya udah Mbak Mbak Gadis Udah coba angkat Bu Tanti Bu Tanti mana Bu Tanti siapa enggak 1 3 5 7 bawahnya 7 2 bawahnya 5 bawahnya 5 6 6 6 6 7 7 nempel 6 7 7 dempet ayo siapa yang bisa disiapkan busanya ayo Bu Iin Bu Iin Bu Iin oke kita lihat Bu Iin mana Bu Iin Bu Iin itu pohon langga bu di belakangnya bu donong 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 kalau panen bisa dikirim-kirim ya Mbak Gadis ya 1 3 6 4 7 5 8 1 3 6 4 5 5 sama 6 5 sama 6 gandeng 2 sama 3 juga dempet dempet ayo belum ada yang nemuin mana lagi saya Pak Bu Setia ya coba Bu coba Bu Setia ini yang terakhir ya soalnya mau masuk ya ya 1 4 6 8 5 7 3 2 1 4 4 6 8 5 coba Bu tunjukin layarnya Bu tunjukin ke layar tunjukin ke layar Bu ini kelihatan gak bu belum Satu, empat, enam, delapan Kemudian Lima, tujuh, tiga, dua Tujuh sama enam Berdempetan Bukan, satu, empat Enam, lapan Di bawahnya satu, lima Di bawahnya empat, tujuh Di bawahnya enam, tiga Di bawah lapan, dua Itu enam sama tujuh Saling bersinggungan Oh gitu, iya Makasih Selamat ketemu ya Buat PR tahun depan Bagaimana ini Satu lagi Satu lagi Yang ngasih soal kan Pak Wayudi, Bu Pak Wayudi, iya, udah Oh iya, silahkan Satu lagi, satu lagi Ini delapannya dua kali nih Ini delapannya dua kali nih, Pak Dapannya jangan dua kali Lagi tekan-tekin Siap Berapa, Pak? Berapa, Bu? Berapa, Bu? Tiga, lima, tujuh Satu, tiga, lima, tujuh Bawahnya tujuh, empat Bawahnya lima, dua Bawahnya tiga, lapan Bawahnya satu, enam Coba, Bu, geser ke layar Coba, lihatin ke layar Satu, tiga, lima, tujuh Setengah, itu layarnya setengah doang Agak geserin lagi Oke, sudah ya Lima dan empat berhimpitan Kaltim sudah jadi lagi Oh, gak boleh yang saling beseran Gak boleh Gak boleh Ayo Kaltim jadi, Kaltim Oh, Kaltim jadi katanya Mbak Gadis Coba lihat ini, Pak Kita lihat Berapa, Mbak Gadis? Ayo Satu, lima, dua, enam, empat, tujuh, tiga, delapan Satu, lima, dua, enam, empat, tujuh Empat, tujuh, tiga, delapan Tiga, delapan Dua dan tiga berdempetan Ini, ini Ini kalau anakku Langsung jago angka ini, Pak Oh, gitu Pak, kemarin ada yang ngomong Pak Danang Kalimantan Pak Danang Kalimantan Tengah Coba Pak Danang Kalimantan Tengah Mana Pak Danang? Siap Pak Danang Ya, tadi masih dobel, tadi sudah Oh, masih dobel Coba lagi, Pak Coba lagi Sudah panas ini Sudah panas Sudah panas Kapalya gitu Langsung ya Mbak Gadis Kita kasih tahu atau bagaimana Mbak Gadis? Kasih tahu Kak Sudah 8.30 Oke, soalnya mau naikin video Siap Saya kasih tahu Angkanya Tunggu Pak Saya mute dulu ya Semuanya ya Oke Pak Wah Yudi Pak Wah Yudi nyalain Oke, Pak Wah Yudi nyalain dulu Ini phone-nya Siap Pak Wah Yudi Pak Wah Yudi kayaknya masih ngitung Kayaknya Kayaknya Pak Wah Yudi Masih ngerjain nih Pak Wah Yudi Coba dinyalain mikrofonnya Pak Mikrofonnya dinyalain dulu Pak Wah Yudi Mikrofonnya dinyalain dulu Siap Sudah Oke Coba Pak Wah Yudi Ini dia Aduh 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 Lima Tiga Enam Dua Tujuh Satu Delapan Empat Weeey Pak Tunggu 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 Saya foto Ini kayaknya bagus nih Pak Buat teka-teki anak saya nih Pak Oke Lima Coba boleh dicek Apakah ada yang berdempetan Atau berhimpitan Tidak ada Tidak ada Berarti hari ini Aman ini Belum bisa Melampaui tantangan Yang kita berikan Nanti siang kita coba lagi Ini ilmu tingkat tinggi nih Pak Wah Yudi doang yang bisa nih kayaknya Pak Wah Yudi Kita sebelum Jadi nanti 845 Kita sudah memulai acara pada hari ini Pak Wah Yudi Baiklah Bapak Ibu sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini Alangkah baiknya Agar acara hari ini berjalan dengan lancar Kita mulai dengan doa Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing di rumah masing-masing Dan pada hari ini Saya meminta Pak Wah Yudi untuk memimpin doa secara Islam Silahkan Pak Wah Yudi Baik terima kasih Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan Dan mudah-mudahan Mendapatkan keinginan Alhamdulillah 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat sudah ada di sini Bunda Ice, Kepala CSR Sinar Maslain. Halo Bunda. Halo Bunda. Sehat Bunda. Mana nih? Di mute kali. Di ini kali. Di anji. Halo. Nah ini dia. Halo Bunda, sehat. Sehat Bund. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Selamat pagi. Semangat belajar bersama-sama. Ini kalau belum dengar suara Bunda nih, semangat dari Bunda kayaknya belum afdol nih ya hari ini ya. Iya betul. Belum ditularkan semangatnya. Semangatnya sepatah dua patah kata lagi karena refleksinya hampir semua rata-rata bilang, Wah semangat banget Bunda Ice, gitu pada terharu semua kemarin. Semangat sampai pada nangis ya. Saya mau nangis tahan-tahan aja Mbak Gadis. Boleh Bunda Ice, untuk semangatnya pada pagi hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya cintai. Peserta seminar Blended Learning GSM. Saya tidak banyak. Bicara lagi ya kemarin sudah banyak banget sih. Dan saya gampang, cengeng banget. Jadi nanti saya hanya memberikan sedikit himbawan saja supaya Bapak Ibu fokus pada hari ini. Karena hari ini terakhir. Hari inilah di mana Bapak Ibu mengambil keputusan untuk bisa melakukan perobosan, perubahan di dalam model pendidikan kita. Sekali lagi saya hanya menghimbau, dukunglah para guru yang ingin melakukan kreativitas dan inovasi dengan pengembangan GSM. Agar mereka semua bukan saja dapat memberikan kontribusi di sekolah masing-masing, tetapi juga dapat menularkan pada para guru lain, sekolah-sekolah lain. Sehingga semua anak akan mengalami pendidikan yang menyenangkan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan hari ini, hari terakhir. Semoga semuanya merasa gembira, semangat, dan menyenangkan di dalam pembelajaran bersama gerakan sekolah menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan Pak? Iya. Langsung kena ke hati gitu ya. Pesan dari Bunda Ica, mudah-mudahan bisa diterapkan oleh para peserta yang hadir pada hari ini. Amin. Semangat semua Bapak Ibu ya. Pengawas dan kepala sekolah disini semua nih. Iya. Ini yang kata Bu Novi adalah agen perubahan Pak Wahyudi. Agent of Chings. Pemimpin semuanya Pak. Betul. Karena meskipun sekalipun kalau misalkan pengawas dan kepala sekolahnya belum berubah, itu sama saja tidak bergerak. Jadi kita ini semua adalah kunci perubahan nih Pak. Betul, betul, betul. Ini para pemangku kebijakan semuanya Mbak Gadis ya. Iya. Jadi biar ini Mbak Gadis, khawatirnya kalau mereka nanti nggak paham, nanti kebijakan-kebijakannya tidak sesuai yang kita harapkan. Makanya kita berharap semuanya bisa memahami bersama, kemudian menerapkan di sekolah masing-masing. Ini yang seperti yang saya catat kemarin dari Bu Novi, Pak Wahyudi. Ini adalah orang-orang yang menggerakkan di tengah, mencontohkan yang di depan, dan mendorong dari belakang. Ini yang bikin saya terharu bahwa workshop ini melibatkan orang-orang yang hebat semuanya, Pak Wahyudi. Orang-orang yang luar biasa semua, yang mudah-mudahan bisa merubah sistem di Indonesia, di mana Bu Novi mention, di Indonesia ini kalau misalkan anak siswa yang miskin, ya selamanya akan miskin. Kalau yang kaya, ya sudah memang berdaya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya Bapak Ibu yang hadir di sini semua, bisa mendobrak hal tersebut, Pak Wahyudi. Bahwa anak-anak yang di pinggiran, di sekolah-sekolah terbatas, bisa sukses. Mematahkan mitos, Pak Gadis, ya. Mematahkan mitos. Betul, Pak Wahyudi. Orang miskin bisa menjadi direktur. Amin. Orang miskin bisa jadi presiden. Begitu pula sebaliknya, ya. Orang kaya bisa jadi karyawan, ya. Atau pesuruh, ya. Walaupun kita tidak ingin itu, ya. Ini adalah kunci-kunci harapan anak-anak bangsa, Pak. Kemudian peserta di sini bisa menjadi salah satu pendobrak dari mitos tersebut, Pak. Bukan mitos ya, sistem. Sistem Indonesia yang dibilang saat ini. Ya memang seperti ini. Ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa terus semangat untuk merubah sistem yang menurut saya ini seperti lingkaran setan, Pak Wahyudi, ya. Tidak berpihak, gitu ya. Ya, betul. Menjadikan pendidikan yang memanusiakan manusia, yang memerdekakan anak-anak. Supaya anak-anak Indonesia bisa jauh mengejar ketertinggalan kita. Amin, ya. Seluruh anak yang sekolah di Indonesia harus punya harapan, Pak Gadis. Amin. Untuk masa depan. Betul. Gimana, Pak? Nah, sebelum kita memulai. Jadi, nanti Bu Novi akan memulai acara ini dengan menjawab segala pertanyaan yang kemarin masih banyak pertanyaan belum terjawab, Pak Wahyudi. Betul, betul, betul. Tapi sebelum memulai itu semua, kita mau menyimak, Pak Wahyudi, video dari GSM. Oke. Pak Unin. Ya. Selamat menyimak ya, Bapak-Ibu. Mudah-mudahan video tersebut bisa menginspirasi. Terima kasih. Amin. Amin. Suaranya ini, suaranya tidak ada. Mbak Unin, suaranya tidak ada. Mas Gulam, ini sepertinya share screen ya. Kalau share screen itu, tahu saya suaranya tidak ada. Oke. Kecil banget, ada tapi kecil, terlalu kecil. Ada tapi terlalu kecil ya. Iya. Di lorong-lorong. Coba, coba, Pak. Coba, Pak. Coba. Sekolah menyenangkan atau disingkatkan, mendorong arah. Oke. Selain menyiapkan tenaga terampil untuk industri 4.0, juga membangun masyarakat yang beradab, civilized society, yang berguna untuk memuatkan demokrasi di masa depan. Namun, kemajuan industri 4.0 disinyalir mampu mengikis rasa kemenusiaan serta menurunkan nilai humanisme, karena rasa empati dan simpanis semakin luntur. Membanyak informasi melalui media sosial yang dilakukan tanpa critical thinking, merupakan penyebab timbulnya hoax atau berita bohong hingga ujaran kebencian, yang berujung kepada kekerasan dan radikalisme, khususnya terhadap anak-anak. Sistem pendidikan nasional saat ini dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang dan masa depan, dan harus segera berganti kepada paradigma pendidikan yang berorientasi pada manusia dan karakternya untuk menyongsong era industri 4.0. Gerakan sekolah menyenangkan adalah gerakan akar rumput yang bertujuan untuk mengubah paradigma pendidikan Indonesia melalui penciptaan ekosistem sekolah yang positif. Agar kreativitas, daya eksplorasi, serta kekuatan karakter dan well-being anak tumbuh optimal. Untuk mencipta ekosistem sekolah yang kreatif, kolaboratif, empatif, dan saling menghargai, perubahan dilakukan dalam empat area secara utuh. Keberpihakan kepada sekolah marginal, terutama sekolah negeri dan swasta pinggiran, atau sekolah non-favorit, adalah tujuan utama GSM untuk melawan kesenjangan mutu pendidikan. Di Indonesia, ekosistem yang dibangun GSM telah berhasil mengubah dan menerapkan paradigma lama tentang sistem pendidikan saat ini tidak hanya dinominasi oleh aspek nilai akademis saja, melainkan lebih kepada aspek pengembangan minat, bakat, dan keunikan anak secara utuh yang meliputi intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. GSM telah banyak membina sekolah setingkat SD, SMP, dan madrasa di berbagai daerah di Indonesia, seperti Yogyakarta, Semarang, dan kota lainnya di Jawa Tengah, Pesantren Tebui Renjong, termasuk juga kota-kota di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, serta kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, Provinsi Bantan, melalui CSR Sinar Maslen dan grup. Bahkan, sekolah-sekolah tersebut mengadopsi sistem pendidikan GSM untuk disebar ruaskan ke sekolah lain, karena dampak positif pada peningkatan mutu pendidikan mereka. GSM juga telah melatih seribuan guru dan pimpinan pendidikan yang tersebar di Indonesia, juga melatih 300 pendidik di Pondok Pesantren, Tebu Irna, Jombang, Jawa Tengah, berapa sekolah sebagai pilot proyek GSM di Yogyakarta, seperti SD Negeri Rejo Dhani, Karangmoko, dan SD Mohamadiyah Mantara telah menginspirasi ke lebih dari 170 sekolah lain, dari berbagai daerah, baik dalam bentuk kunjungan sekolah, undangan pelatihan, hingga pendampingan online. Apa yang sudah dilakukan oleh GSM selama ini terhadap para guru adalah sebuah transformasi pengetahuan yang luar biasa dengan perubahan cara berfikir, meningkatkan skill pengajarannya, menyediakan platform untuk bertukar praktik pembelajaran, baik online dan offline, sehingga berdampak pada perbaikan perilaku guru, serta peningkatan proses pembelajaran di kelas dengan hadir di tengah masyarakat. GSM menjawab tantangan revolusi mental manusia Indonesia, sekaligus sebagai kunci pengembangan SDM masa depan. GSM menuju revolusi mental sesungguhnya untuk manusia Indonesia yang berada. Baik, terima kasih Mbak Unin, Mbak Gulam. Pak Wahyudi, kayaknya kita sudah kehadiran tamu yang ditunggu-tunggu kita nih, Ibu Novi Chandra sudah hadir. Selamat pagi Ibu Novi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau hari ini langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. Yang kemarin ya, belum sempat terjawab ya. Dan menambahkan, masih di mute. Tolong di unmute host. Oke, siap. Assalamualaikum Ibu Novi. Belum bisa ya? Halo? Assalamualaikum Ibu Novi. Halo, Assalamualaikum. Ibu langsung di unmute, bisa kabur? Assalamualaikum. Halo? Waalaikumsalam. Ya, halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Wahyudi dan Mbak Gadi. Akhirnya dengar ya. Kalau dengar suara Ibu Novi, kayaknya rasanya pengen bur-bur pulang. Kenapa Pak Buna pulang? Bangun masak lagi di rumah. Saya ngalah lho, kok malah pulang. Ibuan banget gitu ya. Saya juga bingung, Bu, kenapa. Iya, makanya kenapa malah pulang. Pengen bantuin masak di rumah. Oh gitu. Suaranya dulu, keibuan banget gitu. Orang tua di rumah. Baik, walaupun pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi terima kasih banyak atas beberapa pertanyaan yang kemarin sudah diberikan. Saya coba jawab, ini kiriman dari Mbak Unin tadi malam ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa langkah-langkah kecil yang harus dimulai ketika kita lakukan di sekolah? Ini dari Pak Sobirin SD Fadilah Tangsel. Pak Sobirin sekolahnya, Pak Sobirin hadir, sekolahnya sudah GSM belum ya? Jadi kalau, mungkin belum ya? Kalau belum, memang langkah pertama yang dilakukan di sekolah, dan ini juga tergantung. Pak Sobirin guru atau kepala sekolah. Kalau Pak Sobirin kepala sekolah, maka sebetulnya lebih mudah. Langkah pertama adalah menetapkan reorientasi sekolahnya. Jadi sekolahnya bukan lagi sekolah yang mengejar academic achievement, karena Bapak Ibu kemarin sudah disampaikan dan di gerakan sekolah menyenangkan, selalu ditekankan bahwa kebutuhan era saat ini dan ke depan, itu sudah tidak lagi nilai-nilai dan pencapaian akademik, itu sudah tidak diperlukan lagi sebetulnya. Karena itu hanya menyumbang 10% saja. Tapi kompetensi yang dibutuhkan oleh anak-anak sekarang adalah keterampilan hard skill, mencakup komunikasi, kolaborasi, critical thinking, kreativitas, dan problem solving, ditambah dengan karakter-karakter baik, Pak. Karena memang sekarang rekan-rekan kami yang di perusahaan juga melaporkan bahwa mereka sekarang cari orang, bukan hanya orang yang bisa ngerjain, satu dua hal, tetapi dia juga yang membutuhkan karakter baik. Dan itu di sekolah. Nah, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah harus menetapkan orientasi baru di sekolahnya bahwa tujuan sekolahnya adalah K2, yaitu kompetensi sosial emosi, karakter, dan K4, keterampilan-keterampilan kompetensi abad 21. Nah, kalau sudah menetapkan, Bapak Ibu harus membuat komitmen bersama dengan para guru. Jadi saya lihat dulu manajemen sekolah, salah satu bentuk manajemen sekolah yang sangat efektif itu adalah ketika kepala sekolah itu melakukan meeting rutin. Meeting rutinnya nggak usah panjang-panjang, karena di kita itu biasanya kalau meeting panjang-panjang ya. Misalnya setiap seminggu sekali, hari Jumat atau hari Sabtu, 30 menit, itu Bapak Ibu itu mengulang value sekolah, mengingatkan, kemudian mengupdate satu per satu. Jadi seperti pagi berbagi, kalau di GSM itu update, update aktivitas, kemudian tantangannya apa, kemudian mengulang nilai-nilai. Itu terus sebetulnya di rumah juga bisa kita lakukan itu, kalau kita kepala keluarga atau saya ibu-ibu rumah tangga gitu, selalu ada percakapan gitu setiap malam atau apa itu yang diulang nilai-nilai itu terus ya. Jadi kalau dulu ngaji sorogan itu di NU pesantrenan itu, Kiai-nya ngomongnya itu-itu aja sebetulnya. Ngomongnya rajin ngaji, ngomongnya bermanfaat buat orang, ngomongnya membantu, tapi itu sebetulnya yang perlu kita tekankan. Nah kemudian kalau langkah ketiga, kemudian kalau sudah ditekankan ke guru, orang tua, sudah sepakat semua, maka sekolah Bapak harus berkolaborasi, harus berkoalisi dengan sekolah-sekolah yang sama. Kenapa penting berkoalisi itu? Karena begini Pak, di Indonesia itu jarang ada perubahan yang dilakukan sekolah itu sendirian. Karena biasanya kalau sendirian, iman kita kan naik turun ya. Nah sehingga berkoalisi itu menyebabkan kita punya teman. Enggak kalau pas iman kita turun, kita ada teman untuk menyemangati. Oh iya sekolah itu sudah semangat, kenapa kita enggak ya? Itu untuk Pak Sobirin. Kemudian Pak Yaakob, pertanyaan Pak Yaakob, di SMP Al-Zahra Indonesia Tangsel, bagaimana mengajak guru-guru yang selalu berorientasi pada ketuntasan kurikulum dan mengacu pada angka-angka saja, mohon pencerahannya. Sama, sama. Diskusi orientasi itu harus dilakukan. Makanya kenapa kalau GSM itu sebelum memberikan keterampilan-ketampilan yang spesifik tentang misalnya membuat skenario pembelajaran, menciptakan lingkungan, itu diskusi awal yang dilakukan adalah mau reorientasi pendidikan enggak? Kita arahnya mau kapal ini mau tetap ke situ, terus nanti kita tiba-tiba karam, atau kita mulai belokkan ini? Memang berat membelokkan itu, apalagi ngajak belok ke tempat tujuan yang baru. Itu memang susah. Tapi pemimpin yang kuat itu sebetulnya adalah pemimpin yang konsisten. Jadi menurut saya, pengalaman saya beberapa hidup bertahun-tahun ini, kalau saya melihat kepemimpinan yang keren itu sebetulnya adalah kepemimpinan yang konsisten. Dia tidak pernah lelah. Sama kalau kita jadi orang tua, orang tua yang didengarkan oleh anak-anak itu orang tua yang konsisten. Pasti itu. Begitu kita tidak konsisten dengan nilai-nilai kita, maka anak-anak itu tahu bagaimana cara memanipulasi. Oh ini ibu-ku cuma marah-marah saja, tapi dia enggak konsisten. Kalau kita konsisten terus menumbuhkan nilai-nilai di sekolah kita, maka guru-guru akan paham bahwa arahnya ke sana. Ketika akan belok sedikit, Bapak menegaskan. Nah, memang cara yang paling efektif adalah dengan bergabung di gerakan sekolah menyenangkan, itu akan membantu sekolah dan guru-guru itu berubah arah dengan menyenangkan. Jadi karena apa? Karena kita membuat sebuah platform di mana guru-guru atau sekolah itu bisa melakukan perubahan dengan sangat sederhana. Kemudian saat perubahan sederhana itu langsung diberi penghargaan. Diberi penghargaannya oleh siapa? Kalau Bapak Ibu bergabung dengan koalisi atau jajarin gerakan sekolah menyenangkan, Bapak Ibu biasanya masuk ke grup BA. Ketika Bapak Ibu mengupload perubahan yang ada, misalnya ya di dalam salah satu area itu penciptaan lingkungan. Anak-anak bikin zona. Nah, di-upload saja di grup, sekolah lain itu akan memberi apresiasi. Akan, wah bagus banget, wah hebat. Oh ininya dibagusin, ini sudah bagus. Itu sebetulnya adalah salah satu bentuk reward instant yang kemarin Pak Rizal kemukakan. Instant reward. Instant reward itulah yang menyebabkan guru-guru semangat untuk mencoba lagi, mencoba lagi. Nah itu, jadi saya kira sama Pak, kayaknya tetap harus mengikuti langkah-langkah gerakan sekolah menyenangkan. Coba contoh hal-hal sederhana, Bapak Ibu bisa ikuti di IG, atau Bapak Ibu bisa ikuti di fanpage-nya gerakan sekolah menyenangkan. Di situ ada contoh-contoh sederhana yang langsung bisa diaplikasikan dengan mudah di sekolah Bapak Ibu. Dan nanti coba dilihat bagaimana efek pada anak-anak itu cepat banget. Oke, kemudian pertanyaan kelima. Pak Soleh, pengawas sekolah pada Kemenak, Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum, pertanyaannya pembentukan karakter siswa lebih mudah dilaksanakan pada tingkat pendidikan dasar. Betul. Tetapi agak susah diaplikasikan untuk tingkat SLTA. Bagaimana caranya menerapkan konsep GSM untuk tingkat SLTA yang mana siswa yang tidak masuk ke situ, mereka sudah membawa karakter yang sudah terbentuk dari tingkat sebelumnya. Mohon penjelasan. Statement pertama Pak Soleh betul. Bahwa pendidikan karakter itu paling mudah itu dilaksanakan memang sejak usia dini, kemudian SD. Bayangkan saja, kalau sejak usia dini sampai SD, 6 tahun itu kita memberikan fondasi bernama karakter, apabila itu juga digunakan dengan pendekatannya GSM, Social Emotional Learning ya Pak. Karena kalau kita pakainya olah laku, olah pikir, olah rosok, olah rogo, itu udah. Itu sebetulnya tidak perlu diragukan lagi. Itu dilakukan secara konsisten, pakai konsep GSM. Pasti 6 tahun sekolah Bapak Ibu bisa menghasilkan anak-anak yang mempunyai 5 kompetensi yang kita harapkan itu, ditambah dengan karakter-karakter utama. Karakter utama itu apa? Mandiri, bertanggung jawab, jujur. Berintegritas ya. Jadi mandiri, jujur, bertanggung jawab itu karakter utama. Kalau sudah tiga itu dimiliki, karakter lainnya, kalau negara itu kan punya 18 karakter. Sekarang ada tambah lagi Pancasila atau 5 atau 6. Kalau Bapak Ibu menggunakan konsep GSM, Bapak Ibu nggak perlu galau. Pemerintah mau ganti karakter apa saja, mau Pancasila itu, mereka otomatis sebetulnya akan memenuhi karakter-karakter itu. Nah, ketika SD sudah bagus sebetulnya, SMP itu sebetulnya sudah mulai bicara tentang a growth mindset, pencarian passion. Nah, sayangnya memang sistem pendidikan kita itu sekali lagi ini protes keras kita terhadap sistem pendidikan adalah pada saat SD, guru-guru atau sistem kita justru sibuk dengan mengejar materi dan nilai-nilai. Lupa mengembangkan karakter-karakter itu. Saya bisa pastikan itu ditinggal, itu keberapa. Karena apa? Saya lihat KD-KD saja, itu sederhana ya. KD itu cerminan bagaimana kita menetapkan tujuan belajar. KD-KD yang Bapak Ibu buka setiap hari itu pasti miskin K2-nya. Padahal K2 itulah sebetulnya yang menunjukkan bahwa tujuan belajar kita itu tuh pembentukan karakter. K3, pengetahuan itu bonus. Karena ini masih SD. Nah, SMP itu sudah mulai K4-nya. K3-nya. Nah, SMA itu sebetulnya memang harus banyak di K3, keempat. Tapi K3-nya bukan hapalan. Saya kemarin punya ngaji pendidikan. Bapak Ibu bisa ikut setiap dua minggu sekali ngaji pendidikan. Itu kita benar-benar membongkar revolusi pikir pendidikan. Dari mulai kurikulumnya, cara pikirnya gitu. Kemarin, kamis kemarin kita diskusi mengenai growth mindset. Bagaimana kita mengubah otak manusia, menginstall ulang gitu ya bahasanya. Karena jangan sampai install ulang itu nanti dilakukan pada robot Pak. Karena nanti bisa diskusi dengan Pak Rizal ya. Sekarang ini kita bisa kok diinstall ulang. Misalnya Mbak Ice, waduh ini kayaknya Mbak Ice ini harus diinstall ulang ininya gitu. Teknologi itu nanti ke depan bisa melakukan itu. Nah, kalau manusia itu tidak punya sesuatu yang bahkan tidak mampu diinstall ulang, nah itu bahaya. Kita jadi robot-robot aja. Nah, maka oleh karena itu, otak itu harus dilatih memiliki fleksibiliti. Anak-anak harus dilatih memiliki growth mindset, kemampuan untuk berkembang. Dan itu harus dimulai dari SD. Nah, SMA, Bapak Ibu jangan khawatir. Sebetulnya SMA juga masih punya kesempatan untuk berubah. Manusia itu sepanjang hayat itu belajar. Ini universitasnya Pak Rizal, Monash University. Ini logonya atau motonya adalah Ancora Imparo. Ancora Imparo itu artinya apa? I'm still learning. Saya masih belajar. Bayangkan ini universitas. Universitas besar. Mereka itu motonya sederhana. Saya masih belajar. Kalau di kita, kalau sudah visi-visi lah panjang-panjang. Panjang gitu, visi-visi, moto panjang. Tapi kita nggak mampu mencapainya. Karena nggak sederhana. Nah, SMA itu masih punya kesempatan untuk dirubah. Karena kita manusia sepanjang hayat, masih tua pun seperti saya ini. Mau dirubah karakternya masih bisa. Tapi, lebih sulit? Iya. Karena memori yang dibentuk, struktur otak yang dibentuk itu sudah komplikated di kita itu. Jadi, kalau kita dilatih ini, tiba-tiba di sebelahnya sudah jemuran saya, sudah tak ambil, belum. Utang saya di sini sudah dibayar, belum kayak gitu. Kalau anak-anak kan masih bersih. Nah, caranya seperti apa membangun karakter di anak SMA itu? Gampang, Bapak. Salah satu prinsip pendidikan yang paling mudah itu adalah mendidik sesuai kodratnya. Kodrat manusia itu apa sih? Kodrat manusia itu dimanusiakan. Dimanusiakan itu apa sih? Sebetulnya Bapak-Ibu nggak perlu ikut banyak training-training nggak perlu. Bapak-Ibu merasakan aja, empatik pada diri sendiri. Sebetulnya, saya ini akan merasa dihargai kalau apa sih? Kan cukup dihargai, dihargai effortnya, dilibatkan, diberi ruang, gitu. Nah, pertanyaannya sekarang kita refleksi anak SMA itu. Anak SMA itu diberi ruang nggak? Enggak. Mereka itu diperlakukan seperti anak-anak SD masih. Suruh masuk sekolah, tepat waktu, kemudian duduk, dengerin gurunya, ngerjain tugas, jawabannya harus benar atau salah sesuai LKS juga, sesuai soal-soal. Anak saya pernah protes begini. Lucu ya di Indonesia itu Bunda. Pertanyaan isenya adalah, menurut kamu, apakah yang dimaksud dengan ini? Itu menurut kamu. Kalau menurut kamu itu kan bebas. Tergantung dia baca bukunya siapa. Selama dia bisa menunjukkan bahwa menurut saya arti dari misalnya Pancasila adalah saya baca buku ini, buku ini, buku ini. Kan nggak masalah. Justru kita bisa punya banyak pengetahuan atau konsep. Tapi di Indonesia kan nggak bisa begitu. Menurut saya, tapi jawabannya harus sama seperti buku cetaknya. Menurut buku itu. Nah, ini menyebabkan kondisi-kondisi mental yang luar biasa. Tadi malam, nah ini kita akan, GSM akan mengadakan, kita bakal belajar dari anak-anak Bapak Ibu. Jadi kita akan mengadakan webinar rutin. Tapi tamunya atau narasumbernya adalah anak-anak, terutama anak-anak SMA. Kenapa? Karena tadi malam, anak saya yang pertama yang sekarang sudah kuliah itu benar-benar diskusi dengan kami begini. Kenapa ya anak-anak sekarang ini mudah putus asa? Jadi dia melakukan autokritik ya terhadap dirinya. Mudah putus asa, Bu. Teman-teman saya, itu teman-teman yang hidupnya itu nggak susah-susah banget. Tapi mereka itu mudah sekali putus asa. Bahkan ada teman saya yang sudah sekolahnya bagus, kesempatannya maju bagus. Dia kepikiran-kepikiran untuk bunuh diri, mudah menyerah. Kenapa ya Bunda? Dan ini fenomena loh, bukan cuma satu dua anak. Fenomena. Berarti apa? Berarti sistem, ekosistem pendidikan kita di rumah dan sekolah menyumbang besar bagi anak-anak kita ini untuk punya mental karakter seperti ini. Teknologi menumbang jelas. Orang sekarang, anak sekarang bosenan kan. Lihat YouTube lima menit, duh kok nggak menarik ya. Pindah lagi, pindah lagi. Jadi ekosistem mereka itu sudah terbiasa dengan tidak pandang. Mereka instan. Nah, justru sekolah-sekolah itu harus mempundurkan, harus mengembalikan sifat-sifat mereka, sifat-sifat ketangguhan mereka. Karena sebetulnya manusia itu tangguh. Tapi syaratnya kalau apa? Syaratnya kalau mereka dibiasakan berkolaborasi dan berkomunikasi. Jadi, sebetulnya mendidih anak SMA itu gampang juga. Ini contoh ya. Jadi, anak-anak ponakan kita yang SMA-SMA sama kuliah itu senang kalau di rumah kita. Karena apa? Nggak perlu banyak diatur, Bapak Ibu. Duduk, oke. Hari ini kita mau ngapain? Kemana? Kita ini, Tante. Kita mau piknik ke sana. Oke, boleh. Mau piknik ke sana. Tapi kayaknya Tante harus dibantu nih, beres-beres rumah dulu. Gimana caranya rumah ini beres? Jadi, kamar mandi, kemudian cucian, dan sebagainya beres. Terus kita bisa pergi jam 10. Anak-anak muda itu akan menyusun jadwalnya sendiri dan menyusun tanggung jawab sendiri. Iya kan? Kayak nanti kamu ini, Rio. Kamu ini. Nanti aku mandi jam segini, gini, gini. Oke. Habis itu pergi. Sebelum pergi saya juga nanya. Sebelum pergi kita perlu bawa apa ini? Perlu bawa ini, Bu. Nanti aku yang hubungi. Anak-anak kita diberi ruang untuk disambah di sekolah SMA. Kalau di GSM, tanya anak-anak. Kira-kira biar sekolah ini menyenangkan buat kalian untuk tempat belajar. Ini desain kelasnya gimana nih enaknya ya? Kalian butuh ruang-ruang tertentu enggak? Mereka bikin desain. Kan ada anak-anak SMA, SMK pinter dong desain. Oke. Terus harus dicat kayak apa dong? Aduh, dicat mereka. Masuk pelajaran kebudayaan juga boleh. Habis itu ada circle time. Nah, jadi ini salah satu bentuk pendidikan yang perlu punya banyak ruang itu, Bapak-Ibu, adalah komunikasi, refleksi, kolaborasi. Ini yang sangat kurang di kita itu. Padahal ini yang dibutuhkan oleh manusia. Kita itu kalau enggak ketemu orang, komunikasi kan stres. Kita itu kalau suruh kerja sendiri kan lonely rasanya. Maka kita harus kolaborasi. Nah, untuk SMA, simpel. Bapak-Ibu bikin proyek-proyek aja yang menyebabkan mereka itu banyak berkolaborasi, berrefleksi. Habis melakukan refleksi, habis melakukan refleksi. Kira-kira ini sesuai dengan pelajaran apa ini? Coba kamu lihat KD-nya. Bahkan anak-anak itu suruh lihat sendiri KD-KD-nya. Ngapain Bapak-Ibu guru buka-buka sendiri KD-KD-nya? Anak-anak belum tentu peduli. Anak-anak ini kan sekarang, apalagi Bapak-Ibu pakai daring. Kalau bolosnya zaman sebelum pandemi, mereka keluar pager, melarikan diri, susah bolosnya. Sekarang bolosnya kan gampang Bapak-Ibu. Garis mute, garis video. Mereka pergi kemana kan Bapak-Ibu enggak tahu mereka bolos. Artinya, pandemi ini mengingatkan bahwa belajar itu harus kebutuhan. Kalau butuh, Bapak-Ibu akan datang. Kalau butuh, anak-anak akan datang ke Bapak-Ibu. Jadi jangan menghabiskan energi Bapak-Ibu itu untuk memaksa, karena itu tidak sesuai kodrat. Beri ruang, banyak komunikasi, banyak partisipasi dari anak-anak SMA. Pasti karakternya berubah. Saya pastikan bahkan anak-anak yang paling nakal sekalipun. Bapak-Ibu tahu ada SMA di Yogyakarta namanya SMA Debrito. Ada yang pernah dengar ya? Iya. Debrito itu, kalau Bapak-Ibu lihat anaknya, itu seperti anak nakal. Kalau yang enggak tahu, ada yang gondrong. Mereka merdeka. Boleh memilih belajar apa saja. Tapi Bapak-Ibu tahu enggak? Tidak ada pernah sejarah anak-anak Debrito itu melakukan tawuran. Tidak pernah ada sejarah anak-anak Debrito itu ikut geng motor. Dan sejarah mencatat anak-anak Debrito itu cerdas. Keberanian mereka bukan keberanian geng motor. Jadi kalau SMA lain, SMA lain itu anak-anak mudanya itu merasa keren kalau mereka jadi geng motor. Tapi anak-anak Debrito itu merasa keren kalau mereka bisa kritis, mengkritisi kebijakan-kebijakan dan kasus-kasus sosial di sekitarnya. Berarti kan apa yang dibangun di situ? Nah ini kan yang harus kita belajar. Yang dibangun adalah ruang ekosistem kemerdekaan. Jadi tidak sedikit-sedikit dites. Bayangin saja anak SMA itu sudah 17-18 tahun Pak. Besok belajar ya, ujian. Mereka itu tahu cara bagaimana mencapai instan nilai yang bagus. Atau bahkan mereka enggak peduli Bapak-Ibu sebetulnya. Jadi sia-sia sebetulnya kita itu mendidik dengan cara seperti itu itu sia-sia. Jadi ini nanti akan ada workshop-workshop berlanjut. Apalagi mohon doa kalau misalnya, ini Kementerian SMA ini kita juga ngelus dada ya ketika kita meeting dengan Direkturat Kementerian SMA. Jadi sebetulnya mereka sendiri juga belum punya konsep. Mereka mau replending seperti apa tapi konsepnya mau dibawa kemana ya? Ini anak SMA belum punya. Makanya kenapa saya bilang Bapak-Ibu, jangan menghabiskan waktu menunggu kebijakan di atas. Karena ini bahkan Menteri yang baru sebenarnya memberi kemerdekaan, ruang kemerdekaan kita untuk membentuk koalisi-koalisi, membangun cara pikir baru. Nah nanti kalau sekolah Bapak bisa berkoalisi atau berjejaring ya dengan sekolah GSM, untuk SMA ini kita punya semacam platform. Kita punya tujuh general capability. Jadi ada tujuh kecakapan umum yang harus dimiliki anak SMA. Literasi numerasi betul, personal dan social development, kemudian ICT, technology, kemudian etik. Jadi anak SMA itu harus sudah mulai belajar etika, moral, termasuk etika sosial dan masyarakatan, hukum, dan sebagainya. Kemudian yang satunya lagi, multicultural understanding. Jadi mereka harus sudah mulai ke global. Ngerti di Jepang itu terjadi apa, di Cina itu terjadi apa, di Amerika itu terjadi apa. Sehingga mereka nanti nggak jadi buruk saja oleh orang-orang luar, yang datang ke sini. Sekarang kita itu kan sudah jadi buru dan konsumer dua negara besar, Amerika sama Cina. Itu keprihatinan mendalam, itu yang harus kita bongkar. Baik ya. Kemudian masih ada dua pertanyaan lagi. Satu pertanyaan itu adalah dari Bu Iin. Bagaimana menyikapi pimpinan lembaga yang acuh tak acuh terhadap pelayanan pendidikan anak usia dini yang dipikir hanya kuantitas? Diundang pertemuan untuk berbagi pengetahuan seperti pembelajaran yang menarik, menyenangkan anak, selalu mengutus TU atau guru. Nah ini memang keprihatinan utama pendidikan Indonesia. Jadi gini, harusnya kalau memang kepala sekolah atau pemimpin itu tidak ikut langsung, itu nggak apa-apa ketika mereka itu memberi ruang pada guru-gurunya untuk melakukan inovasi dan modifikasi. Jadi saya perhatikan ada memang kepala sekolah-kepala sekolah yang sudah senior ya usianya, di Jogja juga banyak. Tapi permasalahannya kepala sekolah ini itu sudah sepakat value-nya atau visinya dengan konsep pembelajaran masa depan. Jadi dia harus sepakat dulu. Ketika sudah sepakat, maka kemudian latihan-latihan skill-nya diserahkan pada gurunya. Nah persoalannya ketika belum sepakat, ini memang persoalan besar. Nah ada dua strategi. Memang yang pertama, kalau misalnya guru bisa mempengaruhi, jadi misalnya kayak dulu di SMP 20, kalau nggak salah ya Bu Febri. Bu Febri ini kalau dipikirkan beliau itu hanya guru honorer. Kemudian yang dikirim ya dia, karena biasalah. Kalau males gitu kan, alah paling pelatihan gitu-gitu aja. Udah dikirimin yang gini-gini aja. Bu Febri ikut GSM, ternyata Bu Febri punya semangat luar biasa untuk melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Dirinya sendiri dulu. Nah ketika dia melakukan perubahan pada dirinya sendiri, memang agak sembunyi-sembunyi, kalau nggak salah ya Bu Febri, nanti kalau salah coba dibenerin ceritanya. Itu beliau mulai mempengaruhi kanan-kiri ya, gurunya. Memang pasti ada ejekan, pasti ada ketidakpercayaan, ngapain ini dirubah-rubah layoutnya, ngapain anak-anak diajak bikin kelompok proyek, dan sebagainya gitu. Tapi lama-lama teman-teman yang lainnya justru melihat ada perubahan, dan sekarang kalau tidak salah nanti Bapak Kepala Sekolah akan sharing di sini ya, mengenai bagaimana kemudian sekolah SMP 20 itu mengadapt itu. Hanya karena dulu perubahannya itu dari satu guru itu yang tadinya dianggap tidak inilah. Apa? Apa di situ kuncinya? Kuncinya perubahan itu konsistensi. Sebelum kita mengharapkan orang lain berubah, itu kita kuat enggak untuk mengubah diri kita itu kuat enggak? Jadi ini Bu Iin, kalau masih kuat di situ, ya Bu Iin melakukan perubahan sendiri sambil menginfokan kepimpinan, terus sampai pada titik tertentu, adakah yang memilih keluar dari situ karena sudah tidak sevisi? Waduh, enggak bisa saya. Saya enggak bisa hidup di sebuah ekosistem lingkungan yang tidak sevisi misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau masih kuat, semoga saja itu kemudian menjadi pengaruh baik bagi pimpinan dan sebagainya. Dengan tentu saja upayanya bagi kami sendiri seperti gerakan sekolah menyenangkan, mungkin juga seperti sinar mas lain itu, sekarang mulai memikirkan, dan memang kita sudah bergerak untuk melakukan continue training, continue workshop, dan pendampingan dengan kepala sekolah. Ini Bapak Ibu akan berbeda kalau Bapak Ibu nanti punya komitmen untuk melakukan perubahan, desainnya, untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang saat ini memang pengen sampai ke perubahan, itu sebetulnya juga kami undang ketika guru-gurunya nanti ikut workshop yang ke depan, workshop guru, itu nanti Bapak Ibu kepala sekolah tidak boleh membiarkan begitu saja. Jadi ada satu desain, di mana Bapak Ibu kepala sekolah harus ikut sebagai observer, kemudian di situ diskusi bareng. ya karena enggak bisa, pimpinan itu sebetulnya cuman jadi bos. Karena pimpinan dalam konteks pendidikan Indonesia itu harus yang ngarso somtulodo, yang matiho mangun karso, ketika guru-gurunya bergerak, dia harus ikut bergerak, tuturi handayan. Ketika nanti gurunya sudah mulai maju, kepala sekolah kemudian melakukan support-support, dan dorongan. Jadi seperti itu Ibu Iin. Kemudian pertanyaan terakhir dari Ibu Wiwin. Bagaimana memberikan motivasi dan semangat pada guru yang masih pola pikirnya mengajar lama? Kondisi madrasah di pinggiran memang guru hanya mengandalkan LKS. Kalau dalam psikologi ada dua teori untuk mengubah manusia. Yang satu itu, eh banyak, banyak teori ya, tapi teori itu bisa digunakan semua. Satu teori bawah sadar, namanya psikoanalisis. Bawah sadar itu bisa dilakukan dengan dongeng-dongeng. Jadi kalau Bapak Ibu berkumpul di ruang guru, Ibu bisa cerita terus setiap hari, sama kayak orang jualan itu loh. Kalau orang jualan itu bisa kebeli jualannya, sebetulnya karena dia itu menanam bawah sadar. Di ruang guru Ibu cerita, wah siswaku yang namanya teku itu yang dulu, wah nakal banget tuh. Sekarang itu dia udah mulai loh. Tadi tak kasih kepercayaan buat ini. Tiap pagi-pagi berbagi dia itu tadi mau bagi gitu. Terus Bapak Ibu cerita tentang hal-hal positif yang ada di kelas Bapak Ibu. Ada yang menyepelekan, enggak apa-apa. Terus cerita. Itu namanya bawah sadar. Memasukkan storytelling pada orang di bawah sadarnya. Yang kedua, namanya social learning. Social learning itu apa? Memberi contoh. Keteladanan. Ya sudah orang lain mau seperti apa, enggak apa-apa mau tetap pakai LKS. Saya enggak. Saya pakai kuis-kuis atau soal-soal yang menarik, atau mungkin bahkan bukan soal. Karena begini Bapak Ibu, sebetulnya motivasi anak-anak itu akan berkembang luar biasa, belajarnya tanpa disuruh, kalau mereka tidak tahu, kalau mereka dinilai. Nah, selama ini, sistem pendidikan kita itu justru mengedepankan besok ujian ya, besok tes ya, remedi ya. Itu tuh mematikan otak motivasi. Bapak Ibu, paham enggak? Jadi kalau mereka belajar, itu mereka belajarnya hanya untuk mengejar nilai, tapi mereka tidak belajar untuk agar ingin belajar. Kalau saya punya kursus masak, setiap minggu saya bilang, Bapak Ibu, besok hari weekend, setiap weekend kita ujian masaknya ya. Saya tes. Saya pengen lihat perkembangan ujian masaknya seperti apa. Saya yakin, motivasi Bapak Ibu untuk ikut kelas saya itu rendah. Lama-lama pesertanya akan turun, 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 turun. Kalau enggak bayar ya. Kalau bayar, sebetulnya dia masuk ke naiman-eman sama uangnya. Tapi coba, kalau saya itu enggak ada ujiannya, masaknya. Tapi saya bisa nilai. Oh. Oh, ini Burubiah ini udah bagus, tapi dia kurang ini. Tapi Burubiahnya enggak tahu kalau saya nilai. Oh, ini Pak Wawan ini, dia udah mulai bagus nih ininya. Cuman sayang dia kalau motong-motong sayur kurang kecil. Nanti saya berinya feedback. Pak Wawan, ini udah bagus loh rasanya, tapi potongan sayurnya kurang kecil-kecil. Rubriknya, enggak usah saya perlihatkan atau enggak usah saya bilang besok ujian. enggak usah. Tapi kalau kadang-kadang anak-anak diminta untuk menilai dirinya sendiri, boleh dong. Kan dia bisa punya target-target. Menurut Pak Wawan, tadi Pak Wawan masakannya kayak apa? Ya Bu, sayurnya kayaknya kurang, motongnya kurang bagus. Pak Wawan mau meningkatkan seperti apa? Nah, saya punya target nih. Besok ke depan kalau saya praktek lagi, Bu, saya mau motongnya lebih kecil-kecil lagi nih, Saya mau belajar. Nah, Pak Wawan mau belajar dari siapa? Saya mau belajar dari bulan itu, bulan itu bagus kalau motong-motong. Nah, itu ekosistem yang diciptakan itu harus seperti itu di sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana ngajak guru-guru punya ekosistem seperti itu? Workshop aja tiap minggu workshop, mini workshop. Setiap hari Jumat siang, mini workshop kecil-kecilan. Ayo, gantikan guru saling sharing metode strategi delivery yang menarik buat anak-anak untuk mengembangkan kompetensi dan ekosistem positif. Pasti saya bisa jamin, saya bisa jamin, otak anak-anak ini bergeser. Karena kalau dalam teori otak di psikologi, Bapak Ibu, otak itu nggak ada yang fix. Kecuali Bapak Ibu menyebabkan itu fix. Sekolah menyebabkan fix. Bisa. Dia males. Itu yang terjadi sekarang. Sistem pendidikan kita itu sekarang kalau dibongkar otaknya anak-anak Indonesia itu, dia fix. Bahkan prefrontalnya di depan, yang untuk mikir, itu hampir mati. Nah ini adalah dosa kita semua. Kalau kita tidak mengembangkan kemerdekaan dalam belajar, kebahagiaan dalam belajar. Nah kemudian cara yang berikutnya adalah itu tadi. Begitu, apa namanya, ada guru yang ngikut Ibu, tadi Ibu memberi contoh. Begitu ada guru yang ngikut Ibu, Ibu beri penghargaan. Penghargaannya apa? Ibu masuk kelasnya. Ibu, Ibu bikin ini ya? Nah, gimana Bu? Tadi muridnya gimana perasaannya ketika ini? Itu. Jangan malah, kalau di GSM kan berbagi kolaborasi. Gak boleh. Kesuksesan itu hanya milik sendiri. Itu melanggar kodrat manusia yang kolaborasi itu. Nah, coba lihat sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita itu mengkompetisikan. Ada lomba. Sekolah paling ramah anak. Ada lomba. Sekolah paling diwiata. Ada lomba. Sekolah paling ini. Itu menyebabkan fix. Karena kita pasti mau membagi susah. Karena udah juara kok. Tapi kalau di GSM gak ada. Sekolah paling GSM gak ada. Karena masing-masing sekolah punya keunikan sendiri-sendiri yang mereka bisa bagi. Dan itu luar biasa keunikannya. Jadi itu ya, Bu. Mulai dari diri sendiri. Diri sendiri. Karena kalau kita sibuk ngubah orang lain, itu energinya besar. Kemudian kita lelah. Nah, Ibu sendiri dulu. Kemudian kolaborasi, koalisi dengan teman-teman di luar sekolah. Terus konsisten. Kemudian nanti sampai ada yang pengen nyonto. Sampai ada yang Bapak Ibu nanti belajar bareng. Nanti Bapak Ibu juga beri penghargaan sedikit. Sedikit sedikit ketika sekolah itu berubah. Terutama kepala sekolah. Kepala sekolah itu. Sekarang kalau di kepala sekolah, di sekolah-sekolah GSM itu bahkan ada zona kehadiran guru ada. Kemudian piagam kebaikan guru juga ada. Jadi guru-guru itu diberi penghargaan gak selalu materi. Karena kalau kayak materi, terus itu kayak binatang. Bu, mohon maaf. Jadi kalau di psikologi itu ada pendekatan behavioristik itu adalah ketika seseorang itu mengubah perilakunya karena hadiah. Karena materi. Nah, kalau kita lihat tuh seperti binatang, seperti anjing. Kalau kita ngelatih anjing, itu anjing akan mengejar bola kalau di depannya ada daging. Sebaliknya, dia tidak akan mengejar bola kalau kita, apa namanya, kita pukul. Jadi, karena hukuman dan karena hadiah. Nah, manusia itu, itu punya otak tersendiri yang bekerjanya beda dengan binatang. Karena dia bisa berkomunikasi, maka segala sesuatunya itu dikomunikasikan, jangan disuruh. Di kita itu kan biasa menyuruh dan menasehati. Coba itu diambil, dikerjakan. Makanya kamu tuh kerjakan dong. Kalau tidak begitu kan. Nah, gak bisa begitu caranya. Caranya itu berkomunikasi. Kamu kenapa kok gak ngerjakan? Lupa. Kenapa kok bisa lupa? Menurutmu gimana ke depan biar kamu gak cepat lupa? Menurutmu lupa itu merugikan kamu atau tidak? Nah, itu kan komunikasi. Itu manusia. Nah, itu yang bisa Bapak Ibu lakukan nanti adalah melakukan komunikasi terus sebagai kepala sekolah juga kepada guru-guru. Kira-kira kalau pakai LKS, murid-murid belajar apa? Kalau dia udah ngerjain soal, dia tahu gak berapa persen murid-murid ini tahu? Dia paham gak? Saya sering kok nanya guru-guru, bukan guru-guru GSM ya, sekolah-sekolah yang ini, gimana cara ngukur K4-nya? Keterampilan ini gimana? Mana nilainya itu? Tinggal saya gitukan aja, saya gak perlu, Bu, jangan begini, Bu. Itu kan salah, ini gak perlu. Ditanya begitu aja, mereka udah bingung. K4-nya ya, ya dari saya observasi sehari-hari, Bu. Mana hasil observasinya? Kalau pembelajarannya hanya pemberian materi, bagaimana mengembangkan K4 ini? Kan gak mungkin. Nah, ini yang saya maksud, mumpung ini era pandemi, mumpung ini arah pendidikannya adalah merdeka belajar, merdeka itu gak sederhana loh, Bapak-Ibu. Merdeka itu bentuk spirituality sendiri, dimana tidak ada ketakutan terhadap sesuatu kebenaran. Nah, kalau Bapak-Ibu yakin bahwa kebenaran yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan anak-anak dan memanusiakan manusia, baik manusia itu bernama guru, maupun manusia itu bernama anak-anak, maka Bapak-Ibu harus yakin bahwa desain ekosistem sekolah yang diciptakan adalah merelaksasi segala hal yang kemarin pernah tidak begitu. Jadi kalau di GSM namanya learn to unlearn. Learn to unlearn. Belajar untuk menyetop sesuatu yang kemarin sudah biasa kita lakukan. Jadi kemarin, saya sedikit sebelum saya tutup, coba kita ingat-ingat, kita refleksi aja masa pandemi ini, apa yang terjadi. Coba dulu, kita itu kan selalu kalau masa sebelum pandemi, berangkat sekolah itu anak-anak harus tepat waktu. Kalau gak tepat waktu, hukum. untung kalau di GSM ada zona kehadiran. Tidak serta-merta dihukum, tetapi mereka sendiri tahu bahwa, oh iya ya, aku itu sekarang nomor 30, pengen juga sebetulnya aku jadi inspirasi teman-temanku datang agak awal. Jadi di GSM dibangun kesadaran, bukan perintah. Nah sekarang Bapak-Ibu perhatikan, kalau Bapak-Ibu sekarang pakai online, Bapak-Ibu bisa nyuruh gak anak-anak itu, tak, jam 8. Yang terlambat dihukum. Gak bisa. Kemarin saya perhatikan anak-anak saya MPLS, tiga-tiganya kan murid siswa baru ya di sekolah. Jam 8 harus Google Meet semua. Tapi kenyataannya kan ada yang masuk jam setengah 9, ada yang masuk jam ini. Gurunya marah gak? Gak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua dulu, kalau kita di kelas, kalau sekolahnya belum GSM, di kelas harus duduk, harus tenang, dengerin. Kalau di sekolah GSM, Alhamdulillah sudah mulai, layoutnya boleh dimana saja, ya kan? Cara belajarnya bisa pindah-pindah, bisa sangat fleksibel, project-based, ganti problem-based, ganti flip lagi di rumah, itu mereka sudah terbiasa dengan itu. Nah, coba lihat masa pandemi ini. Anak-anak kan belajarnya fleksibel. Boleh sambil selonjoran di rumah, boleh sambil makan snack, gurunya juga bisa sambil jemur, juga bisa sambil jemur, sambil masak. Artinya apa? Fleksibilitas. Zaman dulu kaku banget pendidikan kita ini. Begitu pandemi diingatkan, hey manusia, kalian itu gak bisa hidup kaku-kaku itu. Jadi robot, hidup kaku-kaku. Hidup jadi seperti manusia dong. Belajar bisa sambil bermain, belajar bisa sambil makan. Itu diingatkan pandemi ini sebenarnya kita kembali menjadi manusia. Terus apa lagi? Kalau dulu belajarnya sumbernya hanya buku. Sekarang coba lihat. Begitu kita berjauhan, buku tidak bisa menjamin, maka Bapak Ibu meminta anak-anak untuk belajar dekat dengan rumah. Artinya apa? Sumber belajar utama itu sebetulnya adalah kebutuhan anak-anak dan keluarga. itu kita diingatkan lagi. Bahwa sebetulnya pendidikan itu adalah kerjasama sekolah dengan rumah. Yang orang tua juga diingatkan bahwa selama ini jangan perlakukan sekolah kayak bengkel ya. Nitipin anaknya, dah. Kalau bagus itu anaknya dia, tapi kalau jelek itu salah bengkelnya. Kan selama ini seperti itu. Gak bisa kayak gitu sekarang. Orang tua jadi ikut bertanggung jawab. pandemi ini sebetulnya menjadi titik balin kita untuk men-switch tombol kita menjadi manusia kembali. Yang terjadi sekarang ini itu sebetulnya mengembalikan kita menjadi manusia. Jadi makanya kenapa teknologi itu malah justru harusnya mendekatkan kita, mendekatkan interaksi kita. Jadi itu Mbak Gadis, Pak Wahyudi, semoga ini sudah menjawab semua pertanyaan yang diberikan pada saya. Aduh. Sampai gak puas sebenarnya. Aku masih belum puas sebenarnya. Saya garis bawahi satu kalimat Mbak Gadis. Saya banyak ini, Pak. Saya garis bawahnya semua Mbak Wahyudi. Apa kalau Pak Wahyudi? Saya tertegun banget dengan kalimat belajar ingin belajar. Wow. Ini keren banget. Selama ini kan kita tidak seperti itu. Betul, Pak Wahyudi. Jadi sebetulnya tugas Bapak Ibu Guru atau kita sekolah itu sekarang adalah gimana caranya anak-anak itu belajar untuk punya motivasi belajar. Itu saja. Karena apa? Nanti di era ke depan salah satu yang akan terjadi itu adalah anak-anak akan belajar sendiri. Kalau dia itu tidak punya cara-cara belajar dan tidak punya motivasi belajar maka yang terjadi kayak anak-anak kita sekarang ah malas gak disuruh sama sekolah ah malas gak ada tugas kok ah malas padahal otak kita itu sangat memungkinkan dia kecanduan belajar. Sangat memungkinkan. Jadi kayak kalau dia gak baca buku kalau dia gak mengerjakan proyek kalau dia itu gak membuat tantangan itu tuh seperti sakau. Itu tuh bisa. Nah tapi dia harus pakai konsepnya GSM. Pakai ekosistem GSM. gitu. Iya baik. Baik Mbak Gadis kita ucapkan terima kasih kepada Bu Novi. Bu Novi terima kasih banyak Bu Novi. Sama-sama ini catatannya banyak banget ini saya. Iya betul-betul. Mbak Gadis nanti setelah ini semoga diskusi kan bisa dilanjutkan dengan Bapak Kepala Sekolah SMP 20 dengan segala pengalamannya. Bapak Ibu bisa bertanya apa tantangannya gitu ya di lapangan ketika memang dan apa perbedaannya mungkin sekolahnya sebelum dan sesudah gerakan sekolah menyenangkan nanti juga akan dibantu Bu Heni salah satu guru juga Bu Febri yang yang perjalanannya cukup panjang dan berliku-liku gitu ya. Kemudian untuk Bapak Ibu Pengawas juga ada Pak Girmono ini juga saya belajar dari beliau bagaimana usia itu tidak membuat kita berhenti belajar. Beliau itu saya kira mungkin mengenal pendidikan konsen dengan pendidikan itu lebih dulu daripada saya tetapi dan saya yakin perjalanan spiritualnya juga cukup banyak tapi kemudian kesempatan bertemu beliau dengan apa ya itu tadi mungkin nyambung dengan pertanyaan Bapak yang tadi apakah anak SMA itu karakternya bisa berubah. Nah dengan titik balik beliau ketika bergabung bersama kami ini adalah salah satu pelajaran paling utama bahwa belajar itu sepanjang hayat nah nanti Bapak Ibu Pengawas bisa berdialog berdiskusi sekali lagi juga dengan Pak Girmono bagaimana seharusnya kemudian pengawas-pengawas ini juga menjadi mentor baru jadi kalau saya bilang sebetulnya di era sekarang ini orang itu tidak perlu diawasi jadi manusia itu tidak kembali menjadi kodratnya ketika diawasi gitu loh kan tidak ada orang yang suka diawasi tapi didampingi jadi bagaimana kemudian nanti pengawas itu berubah peran menjadi pendamping pengawas ini juga dirindukan jadi dia dirindukan bukan cuma ya ada pengawas-pengawas kita harus gitu-gitu itu penipuan lagi itu bagaimana kita kemudian mengembangkan pendidikan karakter ketika semua yang kita lakukan dalam sistem pendidikan kita itu kulit berpura-pura manipulatif manipulasi gitu maka saatnya kita menghadirkan kejujuran bahkan kemarin ketika kita berdiskusi dengan kementerian kalau yang lainnya sopan-sopan kita berdua kadang-kadang kesehatan pikir itu harus lebih utama daripada sopan santun basah-basi sehingga kita jujur mengatakan bahwa ini tidak benar kalau anak SMA dibiarkan begini kalau mau kerjasama dengan GSM maka ubah semua kebijakan ganti semua strategi delivery maka kita melakukan perubahan tapi kalau tidak mau berubah secara utuh tidak perlu tidak usah silakan mungkin kementerian bekerjasama dengan konsultan pendekatannya proyek tapi kalau kami tidak jadi seperti itu selamat belajar buat Bapak Ibu Kepala Sekolah juga Bapak Ibu Pengawas terima kasih banyak banyak juga untuk Mbak Gadis Pak Wahyudi Pak Girmono dan juga Pak Pak Kepala Sekolah SMP namanya Pak Ciba Pak Aat ya betul Pak Aat terima kasih sekali untuk mendampingi Bapak Ibu Kepala Sekolah hari ini semoga apa yang didapat dua hari ini sangat bermanfaat mohon maaf kalau saya tidak bisa mendampingi sampai tuntas Bapak Ibu ya karena memang nah ini kami juga punya PR terhadap anak-anak jadi weekend itu memang komitmen kami adalah mendampingi mereka tapi insya Allah kalau saya bisa sambil mendengarkan ini kan hebatnya hebatnya era pandemi ini saya bisa tetap melakukan aktivitas saya tapi saya bisa mengikuti saya bisa mendengarkan mungkin dialog hari ini Bu Heni juga terima kasih ya Bu Heni untuk selalu mendampingi selamat belajar selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih pencerahannya Ibu Novi Chandra mudah-mudahan mungkin Bu Novi kita minta foto bersama dulu kali ya Pak oh iya boleh-boleh betul-betul boleh boleh Bapak Ibu layarnya diaktifin dulu semuanya buat jadi dokumentasi mampu ada Bu Novi disini nah tolong ya Mbak Chani Mbak Dewi di screenshot 1-2-3 1-2-3 oke di semuanya ya Nurul ya Dewi semua layar ya 184 peserta nih luar biasa nih meskipun hari satu tetap ada semangat belajar nih mudah-mudahan berdampak banyak Mbak Gadis ya dan ada beberapa ada beberapa guru sampai yakin mau ngikutan boleh gak saya bilang boleh karena siapa tahu mungkin guru tersebut bisa jadi kepas kalau atas pengawas di masa mendatang amin apa-apa yang namanya mau belajar boleh oke sudah Mbak Dewi ya terima kasih ya Bu Novi sama-sama selamat belajar semuanya tetapkan mudah-mudahan mudah-mudahan bisa mendengarkan sambil jalan-jalan sama mudah-mudahan weekendnya juga menyenangkan ya Bu Novi terima kasih Bu Novi selalu menyenangkan saya izinlah Bapak Ibu selamat belajar semuanya terima kasih terima kasih Bu Novi baik Mbak Gadis sekarang apa agenda kita Mbak Gadis agenda kita selanjutnya adalah kita akan mendengarkan testimoni lebih ke diskusi nih Pak Wahyudi dengan kepala sekolah langsung dari kepala sekolah SMP 20 bagaimana beliau meskipun beliau setahu saya ini belum mengikuti workshop GSM tapi beliau ini mendukung aktivitas guru-guru aktivitas GSM di sekolahnya dan beliau sendiri orientasinya itu sudah berubah Pak Wahyudi orientasinya itu adalah pendidikan yang memerdekakan gurunya memberikan ruang guru dan anak didiknya untuk berkreativitas nanti kita bisa lihat langsung nih testimoninya dari Pak Kepala Sekolah bagaimana dia bisa merubah ekosistem di sekolahnya dan kita juga bisa langsung mendengarkan langsung testimoni dari gurunya yang kemarin kita sudah mendengarkan dari Ibu Febri Pak tapi ini nanti langsung dari Ibu Heni ini luar biasa ini luar biasa sekali ya baik Pak Wahyudi saya mau kasih apresiasi dulu nih Pak Wahyudi untuk para peserta yang oh keren ke saya saya sudah seneng banget Pak Wahyudi apresiasinya luar biasa sudah jadi moderator yang paling ceria siap terima kasih Pak Wahyudi ini ada beberapa peserta yang perlu kita apresiasi nih Pak karena beliau ini sudah rajin dan rajin mengikuti Google Classroom mereka men-share action plan-nya jadi langsung sudah punya desain Pak desain action-nya seperti apa yang sudah mengumpulkan itu Pak Suseno kita kasih tepat tangan buat Pak Suseno yeee mana tepat tangannya oke lanjut nanti kita bikinin piagam kebaikannya Pak nanti bisa di Google Classroom ya ada Pak Aris Wiharo ya terima kasih Pak Aris atas apa namanya keseriusannya ya iya Yuni Prasetia ini ibu atau bapak nih ibu kayaknya ada yuninya soalnya ibu Yuni Prasetia terima kasih ibu Yuni Prasetia oke oke kemudian ada Pak Auspitromo oke terima kasih Pak Auspitromo telah bergabung dengan kita semuanya iya nah keempat orang ini sudah memberikan action plan-nya Pak di Google Classroom dan menjawab permangan dari materi yang diberikan oleh tim GSM Bapak Ibu setelah webinar ini kita terus melakukan pendampingan Pak Wah Yudi jadi enggak betul iya siap siap jadi di Google melalui WhatsApp group dan melalui Google Classroom gitu ada enggak Pak Gadis pendampingan langsung kunjungan gitu kalau ada saya langsung ke Sulawesi aja disuruhnya saya juga pengen Pak diajak juga tuh sama Kalimantan kemarin Pak Gadis ke Kalimantan siap Pak saya siap tapi nanti setelah pandemi karena kalau enggak salah naik pesawat itu harus perlu mengikuti rangkaian tes Pak jadi diikut ya oh iya betul kita lebih aman mudah-mudahan pandemi ini cepat ketemu vaksinnya ya Mbak Gadis ya amin sehingga kita bisa beraktivitas secara normal oke tanpa berlama-lama kita langsung saja Pak Wahyudi untuk mengikuti menyimak langsung pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah Pak A.A. Surayogi kalau enggak salah ya saya nama lengkapnya belum dikirim buh ini boleh Pak A.A.B ya betul Pak A.A.Suprayogi Halo Pak A.A.Suprayogi apakah beliau sudah ada di tempat halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak A.A.B selamat pagi Bapak Assalamualaikum ini di rumah apa di sekolah Bapak di sekolah ini di ruang TU oi ya baik Pak Wahyudi ini adalah salah satu model kepala sekolah yang perlu kita apresiasi nih Pak karena beliau ini orientasinya adalah memberikan ruang kemerdekaan untuk para gurunya untuk berkreativitas jadi sekarang nih Pak SMP 20 ini menjadi contoh juga nih Pak buat sekolah terutama Pak Tariona selalu mention SMP 20 ini dengan segala keterbatasannya Pak saya pernah langsung datang ke sekolahnya itu bukan sekolah yang lebar luas Pak tapi sekolahnya itu kecil saya juga pernah ke sana loh iya kelasnya itu ada dua shift jadi Bapak Ibu mungkin yang masih merasa sekolahnya masih kurang kelasnya Bapak Ibu ini SMP 20 ini salah satu sekolah yang masih pembagian shift karena tidak cukup kelasnya dan ini letak SMP SMP 20 sendiri pun ada di pojok ya kalau nggak salah ya Bu iya betul ada di pojok ada di tengah-tengah pemukilan terus agak ke dalam juga ya iya lapangannya juga nggak lebar luas gitu dengan segala keterbatasan tapi GSM itu orientasinya adalah memberikan ruang ya jadi ini karakter anak-anaknya karakter buru-burunya Alhamdulillah ini sudah sangat menyenangkan nih Pak Wahyudi iya betul dengerin langsung testimoni dari Pak Aas langsung silahkan Pak Aas kepada Pak Aas mangga dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ya Rabbil Alamin Yang kami hormati Bapak Kepala SSL Sinar Mas Len Bunda Ica Bunda Ica Selamat berkenalan Profesor Muhammad Nur Rijal sebagai founder GSM yang tadi saya dengarkan Ibu Nopi Chandra founder GSM Ya kemudian tentunya mudah-mudahan bisa hadir Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanggerang Selatan atau dengan Kabupaten Tanggerang Selatan kemudian juga yang sangat saya banggakan yaitu adalah para pengawas dan kepala sekolah yang masih peduli terhadap pendidikan bagaimana kemajuan ke depan puji syukur marilah kita panjatkan karyat Allah subhanahu wa ta'ala doasannya pada kesempatan kali ini sangat luar biasa saya diberikan sebuah kepercayaan untuk mengisi ini ini suatu kehormatan yang luar biasa ya saya sampai nyampaikan sama tim saya kebetulan dia adalah sebagai seorang penggiat bu apakah saya sudah pantas untuk bicara di tingkat GSM tingkat nasional ini atau Bu Heni Pak A pasti Pak A bisa karena Pak A selama ini mau mendukung saya luar biasa siapa sih yang gak mau mendukung orang penggiat seperti Bu Heni Bu Pebri dan teman-teman yang lain Pak Ibu sekalian mungkin sekilas mari lah kita melihat perjalanan SMP Negeri 20 kota Tanggerang Selatan sebelum masuk GSM dan sekarang ini kita bergabung di GSM ya mungkin sudah sekian lama ini adalah informasi-informasi yang bisa kita sampaikan mohon dilanjut Bapak sekalian inilah sekolah kami dulu ini sekolah yang sekarang kami sekolah dulu ini dengan kondisi dan keadaan yang memang kata orang bilang katanya SMP 20 ini adalah sekolah TK karena memang luas tanahnya hanya 2200 kalau kita ke SMP Permen Diknas nomor 24 tahun 2007 kan memang dengan luas tanah itu hanya 7 sampai 9 kelas Alhamdulillah kita sekarang 18 kelas jadi setengah-setengah dan mudah-mudahan ini nanti kehidupannya menjadikan suatu perhatian lanjutkan ini yang di sebelah ini ada adalah kepala sekolah lama ini tampak di sini yaitu adalah Bapak Ayraman terima kasih mereka juga sangat mendukung adanya kegiatan daripada gerakan sekolah menyenangkan mungkin bisa dilihat perbedaannya ya awal tadi bahwa sekolah dengan apa saja tidak tidak ada umuh kelihatannya tetapi dengan adanya bergabungnya dengan gerakan sekolah menyenangkan ini lihat perubahan berkelir di sini juga sudah berkelir penghijauan juga kita laksanakan lanjut Bapak Ibu sekalian saya sejak tanggal 27 November 2019 saya baru berkelgung di SMP 20 Kota Tanggerang Selatan Alhamdulillah selama COVID ini selama COVID saya mentuk dua taman di Pocok makanya kegiatan ini taman ini saya namakan taman COVID-19 ini ada di sini ada ikan dan solokan air ini adalah ada ikan ini adalah lokasi untuk ikan yang akan kita makan nantinya kalau sudah besar kemudian di sini di dekat pintu gerbang masuk ke temput gerbang juga kita membuat suasana gunung dengan air terjun yang merindik kemudian juga kita lengkapi dengan tanaman tanaman hijau kemudian dengan bentuk-bentuk yang relif Alhamdulillah pada saat kemarin anak-anak datang untuk lakukan mukuran ada beberapa anak-anak ini merasa bahagia merasa gembira mudah-mudahan ini menjadikan gembiraan ke depannya lanjut Alhamdulillah kegiatan-kegiatan dari lingkungan fisik kita sudah tinjau semuanya bisa berjalan dengan dengan baik dan anak-anak juga sangat menyenangkan sekali silahkan lanjut mungkin bisa dilihat ini gambar-gambar yang sudah ada jurnal literasi walaupun dalam kondisi kondisi seperti apapun Alhamdulillah SMP 20 bisa memanfaatkan kekurangan menjadi sebuah kelebihan lanjut lanjut ini Ibu emosi jadi anak-anak juga kita perkenalkan kegiatan ini walaupun mungkin saat itu saya tidak terlalu lama baru baru ini ya kemudian terjadi COVID mudah-mudahan ya ke depan ini akan terus kita galakkan lanjut silahkan silahkan dilanjut nah ini Bapak-Ibu sekalian tiket time yaitu dalam bagaimana kita melatih siswa untuk berani berbicara menumbuhkan percaya diri dan menekan Bapak-Ibu ingin karena terserang saja kan di dalam kekurangan kita sedangkan dalam pendidikan seperti tadi Pak Novi juga mengatakan bahwa tidak diciptakan anak itu bisa komunikasi mau bertanya aja malu takut takut salah pertanyaannya ya mungkin ini diakibatkan daripada para pendidiknya ya tidak mengajarkan mereka untuk komunikasi tidak mengajarkan keberanian untuk berkomunikasi walaupun bagaimana kalau pendidikan seperti ini terus dilakukan oleh teman-teman guru semuanya ya otomatis kapan anak bisa berkreatif inovatif kenapa komunikasinya saja sudah tersendam makanya di sampai 20 ini kita ajarkan mereka harus berani berbicara ya mengenuangkan ide-ide bisa lanjut ini bapak ibu sekalian kegiatan-kegiatan yang mungkin dulu layout tempat duduknya kita juga sudah bisa merubah bapak ibu sekalian bisa melihat begitu antusiasnya anak-anak ini bertanya berkomunikasi ini kan akibat daripada apa yang sudah diterapkan oleh teman-teman guru semuanya yaitu dalam rangka gerakan sekolah menyenangkan hari ini situasi luar biasa apa ini semuanya apakah ini sebuahnya gambaran saja saya yakin mereka ini adalah memiliki satu keinginan yang maju yang kuat lanjut bapak ibu sekalian bukan hanya sarana kelas ya tapi ruang-ruang lorong-lorong ini juga kita memanfaatkan adalah sebagai wahana untuk belajar di luar jadi semua guru memanfaatkan fasilitas yang ada tapi tidak tidak melulu harus berada di ruang kelas mungkin dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini anak-anak merasa tidak jenuh berada di ruangan tetapi benar-benar dia keluar berarti akan mendapatkan hasil yang maksimal lanjut ini bapak ibu sekalian yang mereka mencoba untuk melakukan pembelajaran di konteks seluar konteks berbasis proyek dan problem basic learning ini yang mereka kita lakukan inilah hasil karya mereka maksimal mereka yang bisa kita memanfaatkan itulah luar biasanya DSM Pak boleh gak saya bertanya nih Pak diskusi silahkan dari sisi kepala sekolah nih Pak untuk awalnya Bapak membebaskan sekolah bisa dicacat gini gimana sih Pak karena ada beberapa sekolah memang kesulitannya ah jadi sekolahnya jadi jelek nih kalau dicacat begini nah pasti memberi salah satunya ada memberikan memberikan keputusan boleh nih nah itu gimana sih Pak kenapa Bapak bisa membolehkan gitu sekolahnya dicoret coret gitu Pak maaf bu geris ya mungkin ini adalah hasil karya daripada rekan saya Pak Ay kepala sekolah yang memang ini adalah hubungan daripada Bu Heni dan Bu Pebri serta guru guru yang lain nah saya datang kesini dengan situasi keadaan seperti ini terus serang saja adalah walaupun saya pengetahuan di dalam sekolah BSM ini belum banyak mengetahui kedalamannya tapi saya sudah merasakan hawarannya nah kalau yang masalah coret-coret yang dilakukan disini yang dihanikan itu kan coret-coret yang mengatisiasikan hasil karya anak kalau kita melarang hasil karya anak inovasi keberikan kebebasan kepada guru-guru kepada anak-anak nah berarti kita akan menghambat makanya saya masuk disini saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh rekan-rekan di SMP 20 walaupun mungkin pada saat di SMP 19 ya tidak ada ininya ya tiba-tiba masuk ke 20 ya karena kemarin hanya orang kedua tidak punya keputusan di SMP 19 datang ke 20 Alhamdulillah ya sedikit punya keputusan artinya saya sangat mendukung mendorong penuh apa yang dilakukan oleh teman-teman untuk pembelajarannya gitu Pak Bu Gadis aduh keren banget baik saya sekarang saya Mbak Gadis yang mau nanya Mbak Gadis ya silahkan sembari ya Pak ya supaya supaya ada ini ya Pak betul saya ingin minta pengalaman dari Bapak ketika Bapak memimpin di sebuah sekolah yang mungkin kemarin belum GSM kemudian sekarang ada di sebuah sekolah yang GSM apa perbedaannya Pak dari sekolah yang belum GSM dengan yang sudah GSM baik dalam kegiatan belajar mengajarnya ataupun dalam kreativitas anaknya silahkan Pak terima kasih Pak sebenarnya sulit untuk saya sampaikan kegiatan jawabannya karena kan ini hanya berita mendengar saja pada saat sebelum GSM ya biasa-biasa saja kemudian pas terjun ke SMP 20 yang sudah GSM ini dari November Januari Februari Maret sudah ditutup dengan COVID jadi pengalaman untuk melihat bagaimana GSM bergerak ini terserang saja belum menjadikan satu sacaran tetapi Bapak Ibu sekalian sebenarnya apa ya yang mengguga yang membuka ya yang kemudian yang tadinya hanya samar-samar berkat kemarin saya ikut ya penjelasan dari Pak Prof ini luar biasa dan itu sebenarnya apa namanya keinginan-keinginan sejak saya masuk di akhir November melihat sekolah dengan situasi yang artinya apa namanya dengan sekolah yang kecil kemudian sekolah dua asif mungkin satu-satunya sekolah di Tangsel apa namanya yang melakukan sekolah hanya dengan dua asif SMP 20 aja tapi walaupun berpikir ya hebatnya learning by doing ya Pak ya ternyata olah olah pikir olah hati ya itulah kecil itu tidak memungkinkan sekolah besar ternyata kalah dengan sekolah kecil ya kita itu dari 22 sekolah itu adalah tiga terbaik jadi SMP empat yang dikatakan sekolah favorit kan ternyata bisa dinikkan dengan itu adalah akibat daripada anak itu merasa senang dengan situasi belajar sehingga peringkat adalah bonus ya Pak makanya saya kata bisa ya kenapa saya tanyakan ya itulah ternyata di GSM itu olah pikir olah hati untuk bisa menimpan itulah yang membuat anak-anak itu terbuka sehingga alhamdulillah karena dulu kan ukurannya hanya akademis dengan ujian nasional ternyata kita adalah peringkat ke-6 dan kita dapat yang namanya post-kinerja walaupun 12 selamat selamat jadi Pak saya simpulkan bahwa prestasi akademik adalah bonus dari apa ya energi positif buat anak-anak karena anak-anak itu sudah berkarakter baik ya Pak ya guru-guru juga sudah berubah orientasi bonus-bonusnya itu lebih jauh lebih berkah ya Pak lebih banyak salah satunya adalah SMP 20 menjadi salah satu SMP terbaik di Tangsel itu ya Pak ya luar biasa ini masih banyak slide-nya Pak lebih tepatnya apa namanya itu yang saya sampaikan ya terutama adalah bagaimana langkah mendukung ke depan jadi mungkin saya katakan dengan konsep apa namanya dengan konsep pembelajaran 2 SIP saya ingin merubah menjadi 1 SIP ya karena kita belajar dari jam 7 sampai jam 12 sedangkan sekolah lain itu kan dengan kurikulum 2013 itu sampai dengan jam 2 atau jam 14 saya sudah melakukan langkah-langkah ke depan tapi step pertama ternyata gagal saya akan memperkecil kelas dengan 3 kelas saya supaya kita sesuai dengan standar nasional pendidikan itu ya kemudian ternyata pada saat kemarin PPDB kita konsep dari 6 kelas saya ajukan 3 kelas saya sempurna kemudian nanti akan dipangkas akhirnya kita bisa artinya memiliki ruangan sesuai yaitu adalah 11 ruangan yang tersedia tapi ternyata di dalam PPDB memeloda akhirnya kita tidak bisa terbendung kemudian akhirnya tetap yang diterima itu adalah 6 kelas ini desakan kepada masyarakat ternyata angan-angan itu tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan tetapi dengan adanya COVID Alhamdulillah menurut saya kasus COVID ini adalah mengilhami saya ya mengilhami saya bagaimana saya ke depan membuat skenario pembelajaran ya yaitu dengan mengadakan kegiatan yang seperti dan kemarin ternyata jawaban itu adalah saya temukan dari Pak Rijal ya bahwa namanya pembelajaran itu bisa kita lakukan di rumah dan bisa dilakukan di sekolah dan mungkin dua skenario ini akan saya kembangkan nanti untuk menutupi kekurangan ruang belajar ini adalah hal-hal ke depan yang bisa membuka wawasan saya jadi artinya yang tadinya samar-samar tentang DSM ini mudah-mudahan sekarang ya yang ada di otak saya adalah 90% sudah paham tinggal 10% lagi akan kita cari kebenaran-kebenaran yang akan ada insyaallah luar biasa ini amin ini yang tadi yang tadi Bu Novi katakan bahwa sepanjang hayat kita bisa terus belajar bisa berubah karakter karakternya bisa berubah jadi bukan sebuah kendala kalau sudah besar tidak bisa berubah lagi itu berarti bukan seperti itu dengan sebesar angkatnya Pak A'a ini juga sudah hebat menunjukkan bahwa beliau sudah berubah merubah orientasinya wah luar biasa nih Pak inspiratif banget untuk kegiatan pada hari ini Pak Pak Yudi ini kita kan sudah masuk pukul 10 untuk itu kita membuka sesi diskusi juga kepada para peserta dan kita mau panggil dulu nih Pak tapi sebelumnya untuk mengkonfirmasi kesepakatan dari kepala sekolah caranya kepala sekolah itu dari langsung dari guru SEP 20 saya dapat instruksi langsung dari Ibu Novi bahwa coba langsung gurunya untuk memberikan konfirmasi dari kepala sekolahnya nih siapa dia Pak A'a tetap untuk menjawab pertanyaan pertanyaan lainnya ya Pak ini diskusi sebentar ya Pak Bapak Ibu yang mau bertanya dengan Pak A'a seputar tentang kepala sekolah dan bagaimana cara beliau untuk mendorong dan menggerakkan GSM di sekolahnya kemudian cara beliau dalam apa untuk ke atas untuk bagai pemangku kebijakan mungkin pengawas nah nanti Bapak Ibu boleh bertanya deh dengan Pak A'a gitu sembari kita dengerin juga ya testimoni dari Ibu Heni guru langsung dari guru SMPN 20 oke pada Bu Heni dipersilahkan ya terima kasih Mbak Gadis Pak Wahyudi waktunya mohon izin Pak A'a Suprayoki apa namanya menceritakan kembali tadi Pak A'a sudah mengatakan sekolah kita sudah ber-GSM apa betul atau tidak betul sekali seolah kita sudah ber-GSM kepemimpinan beliau dalam memimpin kami guru-gurunya dalam rangka menuju ke sekolah GSM yang lebih maju lagi sungguh luar biasa supportnya dukungannya kepada kami guru-gurunya sehingga kami bisa merdeka dalam belajar dalam membuat desain pembelajarannya nah itu tidak lepas dari manajemen beliau sebagai leader kami di sekolah kita nah di sekolah di sekolah SMP 2020 betul sekolahnya kecil hanya sekitar 2000 meter tetapi kita tidak berkecil hati justru kita menjadikan hal kecil ini menjadi maksimal apa yang harus kita lakukan kalau SMP 2020 kan ibaratnya sekolah buang yang anak-anaknya ke-20 itu dari mana-mana dari SMP mana-mana baru masuk ke-20 kadang sudah sudah di-20 sudah MPS-nya tiba-tiba menghilang karena terima ke sekolah yang favor lebih favorit kita justru menjadikan kita matangan bagaimana mengubah anak-anak didik kita yang ibaratnya kutip duangan dari sana sini kita olah bisa outputnya ini menjadi ikan atau pribadi yang unggul dan berkaratan itu terbukti dengan seperti yang Tidak bilang bahwa sekolah kita itu karakternya sudah terbentuk sehingga prestasi akan itu menyusul kemudian bukan tujuan utama kita untuk mencari ranking sekolah itu bagi kami adalah bonus atau anugang kita tidak usah ketakutan mengejar materi-materi maka kita melupakan tentang karakter ternyata kalau karakter sudah terbentuk materi dengan sendirinya anak memiliki kesadaran sehingga mereka bisa mengejar belajarnya sendiri waktu itu masih ada UN ya ranking kita selalu meningkat di ranking UN itu bonus bagi kita sekolah kecil yang dulunya ibaratnya inputnya buangan ternyata output kita tidak salah bersaing dengan sekolah-sekolah favorit bahkan bisa mengalahkan beberapa sekolah senior yang sudah favorit yang sekolah lama nah itu diapresiasi oleh Kim Bigfoot bahwa dari tahun ke tahun nilai UN kita selalu meningkat ada progresnya meningkat sekolah favorit yang lain mungkin dia memang masih favorit tapi dia progresnya tidak meningkat kalau di 20 terlihat itu meningkat sehingga kita dari tangsel ini hanya ada 3 sekolah yang memperoleh bos kinerja untuk SMP salah satunya adalah SMP 20 itu jadi kita di peroleh bantuan sekitar 400 ruta lebih bos kinerja itu bagi kami luar biasa sampai bingung kita terbiasa minim sarpas kalau bapak ibu pernah melihat di sekolah kita itu sarpasnya minim hanya ruang kelas keusakaan tidak punya apalagi laboratorium tidak punya hanya ruang kelas dari standar nasional jauh kemana-mana tetapi itu tidak mempercami guru-guru berkecil hati nah setelah karakternya terbentuk lalu kita apa pembelajarannya kontekstual kolaboratif berbasis proyek problem gas learning nah itu kita sudah mulai dari tahun 2000 tahun ajaran kemarin itu sudah berbasis kolaboratif kita ada festival PBL atau JBL setiap tahun kita adakan tahun ini kita adakan pada saat pandemi jadi online jadi kolaboratif kita ini festival JBL ini online tugasnya itu kemarin pandemi itu tidak tidak melulu ke materi sebenarnya kalau dihubungkan ke materi sebenarnya ada jadi tugasnya mereka seperti yang ini di bulan Mei seperti yang pada layar di bulan Mei ini itu tugasnya adalah pengembangan lingkungan yang positif jadi membangun komunikasi di dalam keluarga yang hangat jadi pembagian kesepakatan dalam keluarga selama ini mungkin yang bekerja hanya ibu saja di rumah memiliki masak dan sebagainya akhirnya ada diskusi keluarga lalu ada kesepakatan keluarga pembagian tugas karena apa dalam kondisi pandemi ini ketahanan mental fisik pangan keluarga sangat dibutuhkan jadi tugas kemarin kita itu sudah berkolaborasi dan untuk tahun ajaran ini tahun ajaran baru ini sekolah SMP Negeri 20 sudah siap menggunakan home-based learning maksudnya blended learning yang kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Novi jadi kita sudah siap dengan apa namanya silabusnya metodenya dengan blended learning lebih aman kita berbasis projek dan problem based learning itu Mbak Gadis baik akhir mungkin itu di PPT akhir nanti akan ada silabusnya nah ini dia ini salah satu contoh projek yang ada di 20 bahwa kita kita tidak pertama kali pertemuan itu tidak mengejar materi kita lebih fokus kepada penciptaan lingkungan rumah yang positif dulu sebelum kita ke konten materi nanti belum tentang apa namanya keperahanan mental keluarga juga kita fokuskan dulu lalu kita membekali anak tentang ikhla dulu setelah penciptaan lingkungan rumah yang sudah positif motivasi anak sudah terbentuk IT-nya sudah siap baru kita terjun ke konten materi yang berbasis projek begitu Mbak Gadis baik luar biasa ini Bu Heni dan Pak A sebagai kepala sekolahnya ini kalau kepala sekolahnya mendukung semua guru-gurunya yang aktif kayak gini ini luar biasa nih keren Pak Pak Gadis kita kasih ruang ya Mbak Gadis untuk Bapak Ibu Pak Sekolah atau Pengawas mungkin yang ingin bertanya kepada Pak A ataupun Bu Heni oke silahkan yang mau bertanya silahkan yang ingin bertanya kita tunggu saya baca dulu di kolom chat ini maaf GSM kepanjangannya apa ya ini kayaknya baru nih baru mengikut ini gerakan sekolah menyenangkan Pak Bapak bisa langsung lihat di website-nya gerakan sekolah menyenangkan atau lihat di sosial medianya GSM tapi untuk pergerakan sekolah-sekolah yang ada di Tangerang di apa di website kita bisa lihat di Youtubenya CSR Sinar Mas Len ini SMP 20 sudah sering sudah sering banget kita masukkan dalam videonya CSR kalau ada yang belum tanya saya mau nanya dulu Pak Gadis oke ini materi-materi hari ini ini boleh di Bapak Ibu akses di Google Classroom jadi yang belum masuk Google Classroom silahkan ini ada di kolom chat ada kode kelasnya gitu iya Pak Wahyudi silahkan bertanya oke saya ingin tanya ke Bu Heni Bu Heni saat Ibu menerapkan konsep-konsep GSM mungkin ada beberapa guru atau mungkin banyak guru di SMP 20 yang belum memahami GSM nah bagaimana cara Bu Heni memaparkan mereka tentang GSM sehingga bisa menjadi sebuah gerakan bersama bisa sama-sama memahami satu visi itu caranya gimana Bu Heni ya silahkan oke terima kasih Pak Wahyudi pasti ya sebuah apa namanya kegiatan itu pasti ada yang pro dan pro itu pasti tidak ada semuanya itu setuju semua itu tidak pasti ada tetapi bagaimana kalau saya sih dukungan dari kepaus sekolah itu yang sangat utama ya jadi kalau kepaus sekolah tidak mendukung ya guru-gurunya mau bicara apapun ya pasti mental ya karena itu kepaus sekolah dulu harus mendukung kalau sudah oke baru kita pelaksanaannya di lapangan kalau ada satu dua guru yang memang belum berubah mindsetnya ya tidak kita paksakan karena memang itu kan dari hati ya kita paksakan juga gak bisa nanti dia terjatuh malah kalau kita dorong-dorong nanti terjatuh malah berbahaya jadi biarkan lama-kelamaan kan dia yang mungkin tadinya awalnya apa sih coret-coret misalnya gitu lama-lama kan dia tahu oh ternyata indah ternyata ada ini kita kan bermakna itu ekspresi siswa yang memang kita menggambar lalu dindingnya itu yang diisi dengan tentang tadi ada situ bergeran darah jadi bertema-tema pelajaran juga menghiasnya itu ada manfaatnya juga begitu jadi ya pelan-pelan saja kita berikan pelan-pelan kepada mereka apa itu sih GSM semangkaat bagi anak didi kita dengan semakin banyak kita aktivisasi dan bantuan dan kita juga ada keuntungan juga dari Jepang gitu kan ternyata kan akhirnya apa ya sekarang sih alhamdulillah aku suara ya aku suara sekolah yang ber-GSM begitu Pak Wahyu baik baik terima kasih ini ada pertanyaan nih buat Pak A Pak A tantangan sedekat pas sekolah menghadapi guru-guru yang mungkin tidak semua guru itu satu orientasi nih Pak ingin menjadikan anak-anak merdeka belajar kemudian kan tidak semua guru ya Pak ini tantangan Bapak apa nih Pak sebagai kepala sekolah terutama dalam menghadapi ke atasnya Pak ke pengawas dan kepala dinasnya dan menghadapi ke bawahnya seperti apa nih terima kasih jadi terus terang saja pada saat saya awal masuk ke SMP 20 dengan kondisi guru-guru seperti ini pertama saya kali datang saya sempat ditegut sorry bos ini parkiran saya padahal mungkin dia juga tahu bahwa yang datang itu adalah kepala sekolah baru yang datang ke SMP 20 ya tetapi saya katakan oh iya mohon maaf kalau begitu ya ternyata dari hari ke hari ya bahkan sekarang dia bisa merasakan oh ternyata ya dengan pendekatan hati dengan pendekatan hati itu sangat luar biasa jadi mereka emosi saya lawan dengan kesabaran akhirnya mereka malu sendiri ya bahkan sekarang mungkin adalah mereka itu sangat-sangat membantu keberadaan jadi gini mungkin rekan-rekan yang lain yang bertanya saya terus terang aja dalam memimpin adalah bagaimana kita bisa menyatukan hati karena kalau sudah hati itu bisa bersatu yang pertama saya lakukan adalah tim saya tim kecil nah tim kecil ini saya buat agar mereka itu adalah dalam satu hati dalam satu pikiran dalam satu visi sehingga dengan empat orang sebagai tim kecil saya ini bergerak saya yakin adalah kan mereka nanti sebagai motor-motor atau sebagai apa penggerak penggerak dan kemudian apa yang saya lakukan ya saya melakukan pendekatan saya suka masak ya saya masak sendiri kemudian kayak ajak bersama lainnya menunjukkan bahwa saya tidak tidak menonjolkan ego saya sebagai seorang manager ya enggak menggunakan power saya sebagai manager saya selalu mendekat obey keamanan itu semuanya saya lakukan saya lakukan pendekatan itu semuanya Alhamdulillah dalam tiga bulan saya memimpin di SMP 20 saya sudah bisa membeli hati mereka kalau hati mereka sudah saya beli apapun dukung pasti mereka akan mendukung saya walaupun bagaimana selama ini tiga bulan kadang-kadang saya tidur di sekolah datang ke sekolah malam-malam melihat situasi malam ya banyak di situ lampu gelap keamanan tidak ada Alhamdulillah dengan pendekatan hati mereka mengerti dengan keadaan sekolah akhirnya dua bulan ini saya merasakan tenang tidur di rumah karena semua pekerjaan saya sudah bagi kepada tim saya bagi semuanya akhirnya apa yang saya dapatkan itulah yang saya nikmatin ternyata yang tadinya terus terang saja tertekan tetapi sekarang ternyata apa yang kita lakukan itu bukan sebagainya adalah bagaimana kita bisa menyatukan hati untuk mengujudkan satu visi saya yakin banget depannya ya mudah-mudahan GSM nih terutama sinar mas lain tidak bosan-bosannya untuk terus membantu SMP Negeri 20 saya yakin saya sangat mendukung 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 penuh gerakan sekolah luar biasa sentuhlah dia tepat di hatinya satu lagi pertanyaan sebelum memasuki sesinya Pak Girmono 10.30 ada lagi nih Pak pertanyaan lagi satu lagi bagaimana menjaga komitmen guru dan siswa dalam menjalankan GSM untuk ke depannya Pak gitu bagaimana menjaga komitmennya nih Pak saya sudah jelaskan tadi Bu ya intinya kan intinya itu adalah kebersamaan satu tim satu suara untuk menuju satu visi ya visi kita kan ke depan jelas kita adalah salah satu daripada sekolah gerakan sekolah menyenangkan yang sebelumnya mungkin ada tapi sekarang ya mungkin dengan apa dengan penggantian kepala sekolah akhirnya agak ini dan satu-satunya mungkin adalah SMP20 ya jadi kalau SMP20 sama dengan SMP20 video-nya nggak jalan kalau pakai itu saya yakin Pak saya yakin menggunakan menu bahwa dengan kekompakan dengan tim yang kuat ya visi ke depan untuk memajukan gerakan sekolah menyenangkan ini akan tercapai mungkin kita nggak punya apa-apa saya punya dua taman kopik yang semua masyarakat membahagiakan kenapa? karena saya percaya apa percayanya? adalah kalau kita lakukan pekerjaan itu dengan Allah akan menolong apa yang kita akan lakukan saya bisa bisa seperti ini bisa kanan saya juga nggak sadar kok ada teman-teman ada masyarakat yang peduli dengan kekurangan SMP20 dengan apa? karena saya lakukan pekerjaan itu dengan di kelas saya yakin dengan keikhlasan saya dukungan semuanya ke depan saya yakin benar teman-teman akan mendukung saya dan tim saya terima kasih terima kasih Pak satu kata satu kalimat motivasi untuk para kepala sekolah yang hadir di sini Pak satu kalimat Pak motivasi untuk kepala sekolah di sini mungkin motivasi saya cuma satu mungkin ini juga sebagai akhir daripada kata saya jangan menyerah jangan menyerah kita adalah pemberat G S S itulah kata masyid oke terima kasih Pak saya pikir demasif dari mana ini ya gitu terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya mudah-mudahan diikuti sampai akhir acara pada hari ini terima kasih Pak nah ini satu pertanyaan lagi nih buat Bu Heni nih kayaknya untuk pelaku guru GSM bagaimana Bu mensosialisasikan materi kesepakatan tadi yang tadi Ibu bikin home base untuk keluarga dan siswa dan wali siswa apakah pembelajaran zona sih masih bisa berlakukan di rumah zona-zona Bu zona-zona oke terima kasih satu pertanyaan terakhir buat Bu Heni oke terima kasih Pak Jadis langkah kita di SMB20 sebelum pembelajaran dipulai tanggal 13 kita mengundang orang tua murid untuk perkemuan melalui Zoom tentu saja melalui Zoom kita memaparkan bagaimana desain pembelajaran kita untuk satu semester bahkan satu tahun ke depan sambil menunggu arahan dari protokol kesehatan apa namanya apakah kita boleh masuk secara fisik atau belum nah disitu kita memaparkan desainnya lalu disitu kita juga jelaskan kita share ke orang tua murid jadi silapus sekolah kita anak juga pegang orang tua juga pegang dengan daily activity-nya supaya orang tua itu ngerti support dia itu apa bukan dia sebagai menggantikan guru di rumah tidak minimal dia ada support dia memberikan fasilitas kepada anak nah untuk zona-zona di dalam di rumah di awal pertemuan kita di pembelajaran itu pertama adalah justru penciptaan lingkungan rumah yang positif jadi kita belum ke konten pelajaran jadi pertemuan pertama tanggal 13 itu bagi yang kelas 8 dan kelas 9 kalau kesempatan MPLS 8 dan 9 itu justru materinya adalah penciptaan lingkungan rumah yang positif dengan pembuatan zona-zona di dalam rumah terserah zona-zonanya kita kasih kepada anak itu bebas membuat zona apa sesuai dengan kebutuhan tapi yang kita ditantan ada zona sepakatan keluarga dan zona galeri diri zona sepakatan keluarga ini penting karena jangan sampai tubas rumah itu dibebankan kepada ibu saja ini juga menggali empati anak dengan metode sel jadi gurunya itu mengajarkannya dengan metode sel social emotional learning itu supaya menggali empati anak bahwa di rumah pun ada pembagian juga supaya rumah itu berjalan dengan lancar itu zona lalu zona galeri diri itu penting walaupun kalau di sekolah kan ditempel di kelas ya kalau sekarang ditempelnya di rumah itu supaya anak itu bisa apa namanya menuangkan segala yang ingin dia ingin tuangkan dalam galeri diri nah itu konten materi bahasa inggrisnya bisa masuk juga kalau misalnya kelas 7 itu introduce myself itu menggunakan bahasa inggris tanpa disadari sebenarnya penciptaan lingkungan positif itu bisa masuk beberapa kade kalau kita bilang masalah kade ada pelajaran agamanya masuk pelajaran PKN nya masuk kebetulan disitu pelajarannya bahasa inggrisnya masuk karena kita meminta anak membuat galeri diri itu menggunakan bahasa inggris sehingga zona-sona itu bisa berjalan dengan baik jadi waktu di rumah ini bisa dilaksanakan zona-sona pada layar yang sudah Mbak Unin ser itu penciptaan lingkungan yang positif dan etis pembuatan zona dalam keluarga jadi kita di awal itu memang belum ke materi jadi gurunya itu cara mengajarkannya gurunya itu memberikan video tentang misalnya bisa juga rumah yang berantakan gitu kan selalu anak meminta menjawab apa yang dilihat dari rumah berantakan apa yang dirasakan apa yang dipikirkan apa yang ditanyakan dan apa yang akan dilakukan dari situ kan anak tidak usah kita suruh-suruh kamu nyuci kamu nyapu dengan melihat rumah berantakan kita menambah metode sel anak disuruh menjawab akhirnya kan ada poin apa yang akan kamu lakukan kalau melihat rumah berantakan oh berarti di rumah harus ada pembagian tugas oh saya akhirnya kan tanpa kita suruh-suruh anak sudah sadar itu kan kita inginkan kesadaran diri dengan menggali empatik kepedulian di lingkungan sekitarnya itu yang kita lakukan di SMP 20 ini ya Bu ya seperti digambar ini pembuatan zona dalam keluarga ya ya betul jadi penciptaan lingkungan positif itu tidak hanya dilakukan di sekolah tapi juga perlu dilakukan di rumah ya Bu ya penting sekali itu pembagian tugas aturan di rumah uang pembagian fisik dan ekonomi kan perlu juga itu ya perlu kesempatan keluarga Bu Heni nanti materi materi home-based learning silabus blended learning ini di-share di Google Classroom supaya bisa dicermati oleh para pengawas dan para kepala sekolah atau madrasah supaya bisa mencermati nih tahapan-tahapannya dalam membuat kurikulum blended learning ala GSM ini Bu Heni nah boleh nih Bu Heni dijelaskan sedikit nanti silabus yang kita buat bersama tim sebenarnya itu apa namanya akan kita share di Google Class itu sebenarnya bukan yang apa yang kasti atau yang harus seperti itu kita bisa mengambil mengadaptasi fleksibel sesuai dengan kebutuhan oh mungkin bisa membuat proyek yang lain itu hanya contoh atau sampel saja nanti yang kita buat itu nah untuk yang lainnya nanti bisa apa namanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan yang ada di sekolah Bapak Ibu nah dalam membuat desain silabus itu yang pertama yang kita lihat adalah tujuan pembelajarannya apa dulu tujuan pembelajarannya kalau disini sih kalau saya sih tidak lihat ke kekadeknya dulu kita ingin memutani anak kelas 7 kelas 8 kelas 9 keterampilan apa dulu dari kan 4C ada berpikir-kritis kolaborasi kreativitas komunikasi itu kan yang dilatih nah maka tujuannya ada K2 nya apa K3 apa yang saya tahu berarti K3 nya pengetahuan apa yang saya bisa berarti K4 nya apa yang kita kembangkan berarti K2 nya nah lebih menekankan pada K2 dan K4 kalau K4 nya anak itu apa tahu karena sudah bisa terampil otomatis kan K3 nya masuk sebenarnya nah kalau K2 nya karakternya itu yang kita utamakan jadi K2 dan K4 yang kita utamakan dalam membuat tujuan pembelajaran jadi kalau nanti kita bisa sudah ketemu nih misalnya tujuannya adalah anak itu memiliki kemampuan menganalisis jadi yang mau dilakukan adalah keterampilan menganalisis nah berarti kontennya apa yang ditahu misalnya tentang apa yang menyiapkan pencemaran misalnya nah itu kan sebenarnya masuk ke KD kalau kita lihat tapi yang kita tekankan disini adalah kemampuan menganalisis kontennya bisa kita rubah-rubah seperti apa karakternya misalnya tentang pencemaran tadi berarti kepedulian tanggung jawab nah setelah setelah tahu tujuannya maka kita membuat aktivitasnya mau berbasis apa problem kah projek kah inquiry kah tergantung tujuan kita itu apa maka aktivitasnya menyesuaikan setelah itu menggunakan strategi pembelajarannya blended learning blended learning sudah diselesaikan oleh guru Novi ada yang sinkronus dan asinkronus tinggal dari projek kita yang kita misalnya tadi tentang pencemaran gerakan temanya adalah projeknya gerakan 4R kira-kira itu butuh waktu berapa lama kalau yang saya buat itu 4R itu sekitar 4 minggu satu bulan projek itu dalam rangka dalam jangka 4 bulan ini kan ada step-step di dalam ini pendampingan guru supaya anak itu mencapai kompetensinya tadi bisa menganalisis pencemaran lingkungan dengan mereka bisa memahami bisa menerapkan tentang gerakan 4R maka dirinci di sini aktivitasnya kapan dia virtual face-to-face kapan dia mandiri asinkronus kapan dia apa namanya menggunakan Google Classroom tentu saja projek yang kita buat adalah berbasis kolaboratif beberapa mapel tidak hanya IPA saja disitu tentang gerakan 4R itu IPA-nya jelas pencemaran prakaryanya ada kerajinan bagaimana dia merecycle mereuse tadi kan itu prakarya masuk lalu kita minta anak membuat poster TIK-nya masuk bahasa Indonesia masuk menggunakan tek persuasi atau misalnya anak ditugaskan membuat surat ke dinas ke pemerintah daerah apa usulan tentang pencemaran itu berarti di Indonesia juga masuk surat dinas tek prosedurnya bahasa Inggris misalnya bisa masuk itu bisa kita hubung-hubungkan dengan beberapa mapel tapi jangan dihubungkan kalau memang tidak berkaitan ya nanti di projek selanjutnya mapel yang lain bisa masuk jadi ini benar-benar mapel yang bisa terjun langsung dalam projek tersebut nah setelah tahu aktivitasnya tadi bagaimana tentunya ada assessmentnya ada penilaiannya nah penilaian itu harus sinkron dengan tujuannya tadi tujuannya bisa menganalisis berarti nanti assessmentnya bagaimana bagaimana seorang guru ini bisa melihat bahwa anak itu sudah memiliki kemampuan menganalisis nah itu dilihat apakah mau menggunakan rubrik untuk keempatnya projeknya atau menggunakan kuis atau menggunakan jurnal nah itu disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai begitu ini scenario membuat home-based learning dengan strategi blended learning iya baik terima kasih ibu henny atas paparannya bagi bapak dan ibu guru kepala sekolah atau bapak ibu kepala sekolah atau pengawas yang ingin lebih tahu lagi bagaimana strategi yang diterapkan oleh ibu henny tadi silahkan masuk ke google classroom disana nanti kita bisa berkomunikasi berdiskusi lebih jauh lagi bapak ibu guru yang baik pahala sekolah yang baik yang hebat dan bapak ibu pengawas sudah tiba waktunya untuk masuk ke materi berikutnya ya yaitu sesi kedua yang akan diisi oleh pak girmono pak girmono halo halo ya ya oke baik pak girmono ini adalah salah satu bapak pengawas dari kabupaten ngerang pengawas untuk wilayah untuk ini ya pak untuk kemenang ya pak ya iya nah iya beliau sangat konsen sekali dan serius dalam kegiatan gerakan sekolah menyenangkan kepada pak girmono waktu dan tempat dipersilahkan terima kasih baik baik terima kasih pak wajudi adis bapak-bapak dan ibu-ibu senasib sama-sama pendidik dan pendodok hari ini dan selamat siang semuanya kawan-kawan sahabat saya yang mungkin tidak serius satu-satu dari Kalimantan Sulawesi Sumatera Jelegon Tangerang Raya semuanya Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih mempertemukan kita memberikan kita sehat sehingga kita bisa bersama-sama mengaji sama-sama mengkaji situasi pendidikan di negeri kita yang memang terjadi sesuatu yang harus kita sikapin bersama yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini maka menyebabkan situasinya semua berubah termasuk negeri kita dan ini memang dialami di 215 negara di seluruh dunia punya masalah yang sama nah tetapi kita hari ini saya selaku anak bangsa dan jabatannya sama dengan Bapak Ibu yang berkelut dalam bidang pendidikan saya izinkan untuk menyampaikan tentang kepengawasan pada masa darurat bencana COVID-19 ini hal ini tentu kita kita sikapi bersama Bapak Ibu karena memang sesuatunya berubah tidak seperti biasanya di masa COVID-19 ini mengubah kehidupan yang biasa-biasa saja ini menjadi kehidupan yang tidak biasa jadi kehidupan yang luar biasa seperti dalam interaksi pembelajaran hari ini pun sebetulnya workshop kita adalah tadi hanya adalah workshop tetap muka tapi karena situasi dan kondisi memaksa kita bersama-sama untuk hanya lewat jarak jauh tapi tetap dekat di hati jauhnya jauh di mata saja sebenarnya ini sedikit saya sampaikan sebelum Maret itu sepertinya kita sudah mencoba mau workshop di Celegon setelah sebelumnya adalah di Pandiglang di Lebak tetapi karena sesuatu yang tidak memungkinkan makanya semua berhenti total walaupun terima kasih sahabat-sahabat saya dari Celegon hari ini juga juga mengikuti tentu semoga ini menjadi penawar Hindu kita mau selaturahmi ke Celegon nah di dalam kegiatan kepengawasan ini memang ada beberapa hal yang yang perlu kita sampaikan yang pertama tugas kita adalah menjadi inspirator ya menginspirasi apalagi tadi di SMP 20 sudah disampaikan kemudian Bu Heni sebagai guru di SMP 20 juga sudah menyampaikan dengan Pak Kepala nah kita sebagai pengawas sebagai Kepala itu menginspirasi apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru kita sahabat-sahabat kita itu dengan dengan contoh dan keteladanan tentu dalam hal ini tak kalah di GSM itu tidak ada lagi marah ya pengawas tentu tidak usah marah-marah dan ini menjadi inspirasi guru-guru kita tak kalah Bapak dan Ibu pengawas Bapak Kepala dengan senyum menjadi contoh keteladanan yang baik maka ini menjadi inspirasi buat yang lain pasti guru lihat oh Pak pengawas tidak marah walaupun saya telat oh Pak Kepala juga tidak marah walaupun saya telat ini menjadi pertama bukan membiarkan nanti ada koreksi-koreksi yang lain kenapa itu terjadi perlu ada dialog bukan harus ditutup dengan kemarahan yang kedua adalah peran pengawas adalah sebuah mediator yaitu pengawas itu membangun kemitraan Bapak Ibu membangun kemitraan dengan bagai organisasi baik dengan Pak Kepalanya dengan Pak Gurunya dengan Tata Usahanya semuanya harus membangun sinergi yang menyenangkan sinergi yang saling asah-aseh dan asok jadi enggak ada lagi Pak Pengawas itu cuma nerima laporan Pak Kepala nerima laporan guru tapi semua ngumpul semua berbicara dengan hati nah yang ketiga adalah Supervisor memang kata Supervisor ini kata-kata yang memang menakukkan Bapak Ibu sehingga dalam buku saya yang ke-7 ini saya lagi nulis ini mudah-mudahan cepat jadi jadi pengawas itu nyari di sahabat guru jadi pengawasku sahabatku bukan jadi Supervisor yang Super itu lebih Visor itu melihat dengan jerga kelebihan kewarangannya mungkin ya paradigma lama betul tapi untuk yang sekarang mungkin perlu dirubah jadi sosok pengawas itu Supervisor ya dalam seputar tapi dalam kesehariannya tentu lebih ideal kalau menampilkan sosok yang ya mengayomi mendampingi menyejukkan bukan menyebelkan gitu di beberapa waktu yang di Supervisor ini saya sempat ditanya dari guru beberapa daerah karena waktu itu ada workshop dengan nasional itu guru-guru TK itu teman-teman ke saya dari Jawa Timur itu ada guru SD yang dari Sumatera itu saya sebut tempatnya ya maaf itu dia nanya Pak saya itu kalau lihat pengawas ketakutan gitu nah itu ya mungkin kasus istri tertentu tentu yang di dalam suasana di dalam rombongan ini mudahnya gak gak ada seperti itu itu dia bilang takut sekali bahkan sempat nanya yang di tempat saya itu sampai nanya Pak Pak itu kapan pensiun gitu memang kenapa gitu ya karena itu dia lebih mengangkat supernya daripada visornya tadi nah ini ini tentu hanya mengingatkan tentu bukan saya mengajari Bapak Ibu tidak tentunya antara inspirator mediator supervisor ini kita lebih menampilkan sosok yang mengayomi sosok yang melindungi sosok sahabat yang yang menyenangkan seperti gerakan sekolah yang menyenangkan ini menyenangkan walaupun lapar pun juga senang gitu loh walaupun ya duduk kita lama juga menyenangkan ini kira-kira di tiga hal ini yang perlu perlu kita paham bersama yuk Bapak Ibu jadilah inspirator sosok yang jadi teladan bukan telatan teladan ya kemudian menjadi hal perekat kemitraan antara semua tenaga pendidikan Pak Kepala Bapak Ibu Guru tenaga pendidikan dan sekali lagi dalam kejarian tentu kita adalah mendampingi mendampingi dan mendorong untuk lebih maju lagi lanjut Pak Unin ada beberapa prinsip prinsip pengawasan ya yang pertama dalam situasi sekarang ini Bapak Ibu ya harus adaptif ya yaitu kita harus menyesuaikan dengan situasi kondisi kondisi sekolah madrasa yang jadi tanggung jawab kita Pak Bapak dan Ibu tentu madrasa A madrasa B sekolah A sekolah B ini berbeda sikap kita iya karena memang Pak Kepalanya berbeda kemampuannya berbeda maka kita harus selalu adaptif kita selalu menyesuaikan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di situ yang kedua sederhana jadi prinsip kita adalah sederhana tidak usah harus ini harus itu kadang saya ini ketemu dengan teman-teman pengawas itu suka senyum-senyum begini begitu karena apa yang menampilkan yang masih visor tadi masih super tadi sementara saya secara pribadi saya mah juga sama aja dengan Pak Wahyudi saya juga sama dengan yang lain tugas saya hanya beda saja kalau Pak Wahyudi meminit di Madrasah Supono Mantopani saya banyak Madrasah yang saya dampingi supaya lebih baik yang ketiga adalah demokratis menjunjung-ting aja sumusara dalam memiliki jiwa kekeluargaan tentu Bapak Ibu kita tidak boleh kaku ketika datang di sekolah tidak boleh mentang-mentang tentu sesuatunya perlu dimusarakan dengan kelembutan hati dengan hati yang sejuk yang nyaman jadi jangan sampai nanti ini menjadi diktator ya mohon maaf bahasanya agak tinggi diktator pokoknya ya sayang itu bukan lagi zamannya mungkin dulu tahun 70-an tahun 60-an mungkin yang keempat adalah kooperatif jadi kita harus selalu menjalin kerjasama antara pengawas Madrasah kita-kita semua pengawas sekolah Pak Kepala dengan gurunya dengan tenaga kebudidikan untuk menyertakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan dan efektif maka di GSM ini walaupun saya ini baru dua tahun saya selalu mendorong sahabat-sahabat saya guru-guru pindahan saya selalu yuk kita berharga sama yang baik enggak ada Pak pengawas hebat itu enggak ada enggak ada kepala hebat enggak ada yang adalah hebat bersama antara pengawas kepala guru tenaga pendidikan semua sa'iek sa'ek proyo semua kompak membangun kerjasama yang efektif sehingga itu menjadi contoh talenten untuk anak-anak kita yang ada di sekolah dan di madrasah kalau Bapak Ibunya rukun Pak pengawasnya dengan Pak Kepalanya dengan guru dengan tenaga dengan rukun maka anak-anak juga akan melihat itu Pak Kepala senyum-senyum rukun maksud kita berandang minimal kita tampilkan sosok yang yang menyenangkan yang kooperatif bersama antara tenaga-tenaga yang ada yang kelima adalah konstruktif yang kita selalu membangun inisiatif antara Pak Kepala dengan Bapak Ibu Guru dengan Pak Usaha selalu menciptakan suara aman dan nyaman bagian anak-anak kita tentu apalagi ini di dalam situasi yang pandemi ini situasi yang tidak menguntungkan ini kita harus selalu membangun sesuatu yang konstruktif kalau hal itu bisa dibicarakan dari hati ke hati kalau masalah itu bisa dibicarakan dengan musawarah dan mufakat ya tidak ada masalah sebenarnya tidak harus menang dan kalahkan ya yang suara terbanyak tentu mengikuti suara yang yang suara terkecing itu yang terbanyak sesuatu kesepakatan sehingga terbangunlah konstruktif bangunan itu akan baik akan terjalin dengan baik itu itu di prinsip-prinsip pengawasan baik Mbak Unin kemudian ke strategi pengawasan pengawasan ini juga perlu yang tadi di depan saya sampaikan juga perlu memahami tentang karakteristik kedaruratan madrasa binaan sekarang ini Bapak Ibu semua dalam suasana darurat ya ya darurat kalau kalau madrasa lebih parah lagi Pak Ibu yang swasta itu ya kadang darurat nyari sesuanya darurat biayanya gitu nah tetapi di masa pandemi ini emang semuanya dari serba darurat dan kita harus memahami itu kedaruratan diantara masing-masing sekolah dan madrasa itu apa sih daruratnya tentu yang tadi saya sampaikan ya kurang seswa ya kurang uang kemudian ya kurang tenaga kemampuannya gitu ini tentu menjadi sebuah tantangan dan ini menjadi sikap kita sebagai pengawas untuk memahami itu dan tidak memperlakukan sama gitu karena memahami karakteristik masing-masing memahami kebutuhan kepala madrasa pinaan tentu bapak ibu dan kepala itu tentu kemampuannya berbeda yang dihadapi besar kecil sekolah juga berbeda madrasanya berbeda maka kita harus tahu oh pak kepala SMP 20 ini tentu berbeda dengan SMP 7 berbeda dengan SMP 4 dan ini harus kita pahami sekali lagi pada kita memahami kebutuhan kepala yang satu dengan yang lain tentu kita bisa adil tidak menyamaratakan kalau bahasa saya tidak ngebiahuiah dibedakan sesuai dengan kebutuhan guru juga begitu guru pinaan kita juga berbeda tentu saya setuju sekali kalau bapak ibu yang yang hadir ini yuk kita masuk ke SMP yuk gitu biar kita tidak ada kastanisasi tidak ada derajat dan pangkat sebagai guru bahkan kalau saya menganggap saya ini pengawat saya masih guru karena juga saya harus masih belajar saya juga harus ikut ke sana kemari karena apa saya masih butuh 4 kali saya tidak ngerti bagaimana saya menjadi guru saya tidak ngerti maka disini kita harus tahu juga kebutuhan guru itu apa kira-kira yang keempat memastikan madrasa atau masyarakat layanan pendidikan tentu layanan sekarang berbeda dengan masa yang biasa layanan sekarang kita bicara adalah tentang kesehatan dan ketahanan di GSM ini Pak Berani Ibu sudah lumayan sejak bulan Maret lahirnya pandemi ini selalu kita bicara ketahanan keselamatan dan kesehatan untuk anak-anak kita kemudian Bapak Ibu kita melaksanakan tugas kita sebagai pendamping guru sebagai sahabat guru sahabat Bapak dan Ibu kepala itu sesuai dengan kondisi madrasa sekarang jadi kita sesuai jadi kita sekali lagi harus bahasanya ikut menyesuaikan situasi yang ada tentu ini berbeda dengan masa-masa sebelum adanya pandemi kemudian selanjutnya Mbak Unin di indikator keberhasilan nah ini adalah madrasa mampu menjalankan proses pembelajaran dengan aman nyaman dan lancar nah ini yang pertama adalah pembelajaran aman nyaman dan lancar ini ukurannya banyak takkala madrasah kita memang masih ada di zona kuming dan belum di zona hijau bahkan hijau pun itu harus dijaga keamanannya kenyamanannya jangan sampai terjadi kluster-kluster baru ya kemudian melasarkan fungsinya dan sebagainya itu dan pengantar dan penyamanan terjaga kesihatan dan keselamatannya tentu ini hal yang penting Bapak Ibu buat apa belajar kesonok kemari tapi tidak menjaga keselamatan dan kesehatan anak kita maka itulah pentingnya di dalam output itu nanti arahnya ke sana kemudian perusahaan standar minimal nah ini ini memang jadi masalah padahal pembelajaran sekarang juga yang Yuna Hiju pun kita harus bicara dengan pembelajaran dengan model SIP harus separoh dari kapasitas yang sebenarnya ini outcome-nya juga harus dibangun protokol kesehatan yang standar tentang penanaman nilai-nilai karakter ini harus yang tadi Bu Novi sudah sampaikan ada beberapa pertanyaan membangun karakter itu ya dimulai dari diri kita sendiri Ibtak binapsi dari diri kita padahal kita sudah memulai ya Pak pengawasnya ya Pak kepalanya ya Bapak Ibu gurunya sudah menanamkan nilai karakter kemudian dicontohkan pada anak-anak kita untuk dibiasakan itu impak ke depan tentu tujuan pembelajaran ini akan akan diharapkan bersama nilai karakter-karakter yang diharapkan sesuai dengan tujuan akhir yang dalam menjadi anak-anak yang berkarakter anak-anak yang akhlaknya baik akal luka lima guru dan sewa tetap belajar dan nyaman nah ini memang pada alaman nyaman ini hubungannya dengan empat model pengawasan Pak Umi coba di slide berikutnya nah supaya belajarnya aman ini ada empat komponen yang pertama adalah madrasah pada Yuna Hiju tapi pengawasnya juga tinggal di daerah Hiju kalau tidak salah ini di Banten itu di Lebak Jelegon Bandiklang dan di tempat-tempat lain maka tatkala kita menghadapi madrasah dan sekolah yang Yuna Hiju kita tinggal Yuna Hiju maka pembelajaran bisa langsung dengan kelas nyata tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan pengawasan dengan cara tatap muka dengan mengikuti kesehatan yang tadi misalnya kelasnya hanya separuh dari kapasitas jadi nanti modensi pengawas juga datang siswa datang tatap muka tapi harus pakai protokol kesehatan pakai masker kayak Pak Wahyudi ya pakai masker kemudian cuci tangan pakai sabun nah ini-ini di Yuna Hiju gitu loh nah yang kedua adalah madrasah pada Yuna Hiju tapi pengawasnya dari Yuna tidak hiju pembelajaran bisa langsung tatap muka tetap pengawasnya jarak jauh dalam jaringan ini emang bagaimana pengawasnya ini tinggal di Yuna Merah diharapkan di dalam masa pandemi ini tidak usah datang cukup memantau lewat fit call lewat WA atau lewat jaringan lain yang memungkinkan bisa membangun komunikasi antara pengawas dengan madrasah atau sekolah yang ketiga yang ketiga adalah madrasah pada Yuna Merah Yuna tidak hiju Yunanya tidak hiju tapi pengawasnya dari Yuna Hiju nah ini juga berbeda pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau di luar jaringan nah juga pengawasan jarak jauh dalam jaringan atau di luar jaringan ini berbeda ini berbeda lagi jadi kalau Yuna tidak hiju maka disitu tidak tatap muka tetap pelajaran jarak jauh nah ini memang juga berbeda dengan pengawasnya juga jarak jauh jaringan atau di luar jaringan artinya tak kalah madrasahnya tidak hiju pengawasnya di hiju nah ini yang berbeda lagi dengan yang madrasah yang hiju pengawasnya yang di merah kemudian kalau yang keempat madrasahnya atau sekolah itu di lokasi yang tidak hiju pengawas tingganya tidak hiju nah ini semuanya adalah lewat jaringan tentu ini memberatkan ya betul tentu ini sesuatu yang yang sulit tapi harus dilakukan gitu lanjut saya langsung aja ke berikutnya ya langsung lagi terus ini tidak penting nanti ya lagi terus ya lagi terus ini ini sudah biasa lagi ya lagi lagi nah ini atas dikit tadi atas lagi satu lagi ya betul jadi maka di dalam indikator keberhasilan pembinaan itu adalah satu hal meningkatkan kompetensi guru ya dalam hari ini dalam sempatan ini dua hari ini dalam rangka meningkatkan kapasitas kita kemampuan kita pengalaman kita kemampuan terasa atau tenaga kemedikan dalam kinerjanya selalu kinerjanya selalu harus melihat di masa-masa COVID-19 ini ya semaksimal tak kala memang dari ketua kugus tugas kabupaten untuk SD SMP MIMTS ya kita ikuti itu tapi tak kala itu SMA-SMK memang itu kemenangan dari pemerintah provinsi ya kita ikuti itu karena memang mau tidak mau ya harus itu karena kita harus patut dengan HH yang di luar kemampuan kita baik kita langsung aja ke bagaimana mempersiapkan instrumen di kelas nyata kalau membelajari ini lanjut aja Mbak loncat lagi lagi ya gitu jadi ini adalah HH yang juga perlu kita siapkan Bapak dan Ibu contoh instrumen persiapan pembelajaran ya jadi di kelas nyata ini di kelas nyata ya sekali lagi jadi ada tatap muka maka yang kita siapkan adalah ada jadwal khusus jadwal darurat ini berbeda dengan kebiasaan kita pembelajaran yang biasa tidak lagi pandemi jadi kalau biasa 3 menit lagi ya Pak oh ya siap-siap biasanya kalau kalau jadwal khusus kan misalnya kalau SMP 40 menit darurat ini paling 20 menit kami di Tangerang itu udah sepakat antara NMT Salihah itu jamnya hanya 20 menit karena memang darurat kurikulumnya juga kurikulum darurat ada suara kesepakatan melakukan belajaran kelas nyata bersama komite ini kalau yang memang daerah daerah sudah hijau kemudian protokol kesehatan data hasil pembentangan yuna lokasi tempat tinggal data pembentangan termoseswa kemudian ada termasuk SK tim pencegahan COVID-19 ini kalau kompati atau gubernur belum izinkan ya ini nggak bisa kita jalan selesai berikutnya Mbak Ngin atas tadi kurang lenyat nah itu disitu ada protokol kesehatan jadi kalau sekolah kita mengadakan tatap muka maka ada beberapa alat ukur suhu badan harus punya tempat cuci tangan dan sanitizer pilih desinfektan ada masker ada solokan rewajib masker ada pemaksim malaman peran UKS dan lain-lain sehingga padahal ibadah pun juga membawa alat sholat sendiri tidak menggunakan karpet menyesuaikan pembentangan dan memilih protokol kesehatan dan inilah yang persiapan oleh Bapak Ibu selaku pendamping sahabat Bapak dan Ibu kepala dan Bapak Ibu lanjut kita sedikit masuk ke ini nah ini RPP jadi permain 2014-2019 ini kita tidak boleh tabu lagi Bapak Ibu pengawas guru itu boleh memilih format RPP bebas mau format yang mana boleh tapi intinya adalah ada tiga komponen yaitu tujuan kegiatan asesmen untuk penilaian cukup satu halaman lupakan yang 10 halaman 12 halaman nah bagaimana tentang GSM berikutnya Mbak Unin ya nah ini ini outline-nya Bapak Ibu ini yang tadi sebenarnya detailnya sudah jelaskan oleh Mbak Hini nah kita pengawas harus tahu outline-nya dari contoh yang SKP Mas Menteri tadi itu kita uraikan di GSM jadi empat komponen setidak-tidaknya ada tujuan tujuan itu dari KD KDKI 2 3 dan 4 maka yang 2 nanti menjadi penilaian karakter nah tujuan ini bisa di copy pasti langsung dari KD atau bisa di ramu juga boleh aktivitas ini aktivitas adalah metode atau desain pembelajaran yang kita pakai dengan apa ada scientific ada steam ada pembelajaran berhubungan dislearning ada inquiry learning discovery learning dan sampai yang paling gampang yang paling mudah dan sering kita belajar adalah metode pembelajaran diskusi teramah kemudian di strategi pembelajaran ada pembelajaran mulai zoom video call atau google meet ruang yang duduk kanan bisa ruang classroom google classroom bisa youtube atau bisa WA group nah kemarin saya diskusi dengan guru-guru PAI segugus kira-kira 20 guru itu mereka pakai-pakai jumpa tapi saya tanya oke yung ya mari sekolahan terus jadwalnya mana 40 menit bisa enggak kira-kira 40 menit ini jelong juga nanti dipikirkan kita bersama jangan sampai membebani orang tua siswa pad kala pembelajaran online ini bisa digunakan iya tapi mampu enggak orang-orang tua siswa kita punya kapasitas kemampuan yang sama enggak membeli pulsa kalau biasanya pulsa yang 100 ribu sebulan untuk WA terus kita kasih beban sampai lebih dari itu apakah nanti enggak teriak nah ini juga perlu kita pikirkan kalau semarin saya jadi UC yang paling gampang paling murah itu WA Group maka itu hubungannya dengan jadwal tadi kalau jadwalnya 40 menit PAI itu 40x2 80 menit hari itu ada berapa ratus menit terus pakai online terus ya ini juga tolong dibikirkan kemudian assessment penilian ada bagi-berbagi ada bintang kebaikan virtual dan ini sering di GSM dan ini memang salah satu yang dilakukan ada quiz ada feedback ada koleksi ini adalah di dalam penilaian atau assessment KDKI 3 dan KDKI 4 yang terakhir Pak Umi ya ini contoh contoh yang yang oh kok ini ya bukan ini atasnya lagi ada enggak oh ini ya betul yang tadi bawah nah ya ini adalah RPP yang satu halaman ini adalah outline yang tadi yang bersebelumnya yang ini adalah urayanya dari seperti ini tujuan ini jelas dari KDKI 3 dan 4 kemudian aktivitasnya ada PBL ada 5E nah disini tonton video tapi di strategi melejaran dengan WA Group ini yang yang saya rasa lebih murah gitu loh kemudian assessment adalah yang diberbagi termasuk bintang kebaikan virtual karena juga asing bintangnya juga lewat virtual lewat jaringan ada rubrik ada quiz ada refleji saya rasa itu Mbak Gadis dan Pak Wayudi yang bisa kita sampaikan waktunya karena my back ya mungkin agak tergesa-gesa ya semoga menjadi gambaran kita semua dan materi ini nanti bisa dilihat di Google Classroom sudah ada di sana sudah di upload oleh Mbak Unin terima kasih saya hanya mencoba menjelaskan yang mudah-mudahan menjadi semacam keinginan kita bersama untuk terus belajar lagi di lain kesempatan terima kasih Bapak Ibu yang hebat-hebat Bapak Ibu Kepala Sekolah Bapak Ibu Pengawas dan Bapak Ibu Guru yang lain terima kasih mohon maaf atas segala kekurangannya saat kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Gila terima kasih cukup cukup luar biasa cukup simple tapi berat jelas saya merasakan banget tadi beratnya ini adalah perubahan orientasinya Pak Wahyudi betul beratnya itu adalah perubahan orientasinya iya benar kata Bonofi kan tadi sebenarnya simple kalau sudah dilakukan kayak Pak Girmono untuk membuat satu lembar halaman seperti itu simple tapi yang belum nih harus ubah itu yang membelokkan kapalnya ini loh Pak Wahyudi betul tapi segera promosi Mbak Gadis mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sesuai jadwal kita nantikan menerbitkan menerbitkan silabus dan RPP iya betul Pak Wahyudi nanti insyaallah Bapak Ibu nanti tanggal 30 Bapak Ibu yang disini mohon untuk segera hadir juga di puncak acara festival pendidikan kita melunch buku silabus yang tadi Bu Heni sudah kasih gambaran Pak Girmol kemudian dan ini hasil kerja keras dari sekolah-sekolah yang katanya Bu Novi itu kan harus berkolaborasi nah ini sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah yang berada di Tangerang Raya berkolaborasi membuat bersama-sama silabus home base yang tadi Bapak Ibu yang dilihat tadi sama Bu Heni terapannya seperti itu dan itu dibuat dari setiap kelas setiap jenjang Pak Wahyudi nah ini akan dibukukan dan bisa menjadi buku panduan untuk Bapak Ibu juga cara membuat silabus home base ala GSM tentunya yang berorientasi pada kemerdekaan anak untuk belajar kemudian tujuannya itu benar-benar untuk menggali K2 dan begitu Pak Wahyudi mungkin ada di sini ada pertanyaan nih soal RPP dari Pak Aris Wiharno Pak Girmono ada pertanyaan dari Pak Aris soalnya saat ini Kemendikbud telah membuat aplikasi supervisi yang di dalamnya ada penilaian RPP yang sangat lengkap butir-butirnya misalnya harus membuat KI 1 KI 4 dan lain-lain jadi tidak bisa satu lembar jadi seolah bertolak belakang dengan kebijakan RPP satu lembar bagaimana tanggapan Pak Girmono nah lo Pak Girmono nih melawan menteri nih Pak Girmono nih nanti terima kasih kalau saya tidak melawan Pak menteri bikin permendikbud 14 2019 satu lembar hanya tiga komonen tujuan aktivitas penilaian hanya tiga kok yang bikin aplikasi apa Pak menteri bukan yang bikin aplikasi apa ya orang yang membuat perlu ditawarkan itu biasa Pak biasa jangankan di RPP yang lain juga banyak Pak tapi tapi intinya kita tidak sedang melawan Pak menteri karena permendikbud 14 2019 yang lain kira-kira bulan November 2019 itu masih berlaku kok mau ikut siapa aplikasi ya tidak apa-apa orang di aplikasi juga boleh terus wah nanti RPP-nya yang di sekolah itu berbeda dengan yang di GSM ya tidak apa-apa boleh beda gak harus sama persis hidup itu yuk kita permudah jangan dipersulit gak harus kaku yang penting gini Pak Bapak punya rencana pembelajaran atau lesson plan yes Bapak tahu yang mau melakukan siapa Bapak Ibu Guru iya Bapak Ibu Guru memang pejabat kita mohon maaf kepala dinas pendidikan provinsi kasih ngerti gak RPP belum tahu Pak tumpuan tebal doang kok yang ngerti siapa Pak pengawas Pak kepala Bapak Ibu Guru kalau itu jalan kompak selesai kok Pak tujuan akhirnya itu bukan numpuk RPP anak ahlaknya baik ahlak kulkarima santon budi keterinya bagus bisa mengadaptasi dengan lingkungan itu cukup Pak jadi kalau RPP saya gak begitu penting Pak setelah saya di GSM ini penting penting gak penting itu ada iya harus ada pendidiknya iya tapi sejauh mana disimpel-simpling aja yang penting RPW itu mengawal menuntun kita untuk membuat tujuan tidak melenceng dari yang seharusnya tujuannya apa KI KD Pak cukup Pak itu kira-kira Mbak Gadis ya memang soal RPP ini menjadi hal yang ini ya Mbak Gadis ya cukup esensi juga ya buat guru-guru semuanya karena nanti mereka tapi menurut saya sih sebagai paskelah guru ini sudah punya kemerdekaan yang maksimal untuk menyusun RPP dia bisa berkarya yang penting di dalamnya ada tujuan pembelajaran ada langkah-langkah pembelajaran dan ada asesmennya itu sesuai dengan institusi menteri saya pikir jadi Pak Pak Germona ini mencoba menuangkan RPP yang tadinya tebal itu dituangkan satu lembar untuk diterangkan sekolah supaya sekolah-sekolah itu memiliki ruang untuk tidak terpatok sama RPP yang setebal itu ya Pak Pak De ya jadi lebih harus itu yang tadi kalau kita masih penting tidak penting ya Pak De itu penting harus tetap dilakukan tetap bawa ke anak-anak itu harus dibuat sesimpel mungkin guru jadi bisa bereksplorasi dari hal tersebut jadi sudah tidak pusing duluan sama bikin administratifnya termasuk bukan berarti tidak tidak melakukan kebijakan itu itu sebagai panduan tapi untuk ke murid ke guru itu harus dibuat sesimpel mungkin supaya penerapan sesimpel mungkin dan semudah mungkin ya Pak Gadis ya Pak Gadis Pak De ini ada lagi ini pertanyaan nih Pak De buat Pak Girmono ini kayaknya banyak Pak Ibu saya tuh manggil Pak Girmono ini Pak De karena dia kayak Pak De saya gitu jadi udah kebiasaan nih maaf ya bagaimana Pak Girmono ini ada yang ngajakin nih Pak Girmono bagaimana kita kalau bikin gerakan pengawas menyenangkan ini dari Bu Bu siapa nih tadi ada yang ngomong nih tadi ada saya baca nih wah kalau itu terbentuk keren banget itu ya gerakan pengawas menyenangkan Pak Girmono lagi gerakan kasih menyenangkan haruskah haruskah dibuat kelompok pengawas yang menyenangkan Bapak Ibu Pak Girmono haruskah dibuat kelompok pengawas yang menyenangkan setuju ya Pak setuju dan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu ayo menyenangkan jadi saya dulu ada beberapa kawan itu menilai saya Mbak Gadis saklek lah kaku lah gitu ternyata begitu saya masuk kecempulung di GSM diajak kuda Ije Mbak Gadis itu saya bisa kata teman ya kata teman kata saya gak bisa nilai diri saya saya katanya berubah gak galak lagi bahkan di madrasa saya juga pada ngomong sekarang senyum mulut kalau datang saya supaya awet tua ya banyak senyum untuk kira-kira saya setuju Bapak Ibu dan hari ini saya ngajak yuk Bapak Ibu pengawas yuk kita menjadi pengawas yang menyenangkan gerakan pengawas yang menyenangkan sangat setuju sekali nanti tinggal kontak Bunda Ije lah supaya menyenangkan gimana caranya terus terang Bapak Ibu saya seneng gitu di GSM Sinama Clan itu karena oh gak apa-apa dibiayai gak? iya rapat disiapkan tempatnya hari ini dua hari ini siapa yang menyenangkan Pak? Sinama Clan Bunda Ije dan teman-teman yang lain ini seneng kalau kita seneng kita ke kepala dan ke guru kan seneng Pak muridnya seneng wah hebat Indonesia kalau semuanya seneng saya setuju Mbak Gadis setuju ya oke Mbak Gadis jadi kita kolaborasi komunikasi diskusi ya Pak Girmono melalui WhatsApp group kadang kalau misalkan ada hal-hal tertentu kita bisa saling telepon kita banyak berdiskusi dan saling belajar di melalui platform WhatsApp group ya nah mungkin kalau misalkan Pak Pengawas menyenangkan ini sebenarnya sudah terbentuk Pak Girmono di grup WhatsApp ini sudah terkumpul semua nih para pengawas setanggerang raya nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi berkolaborasi di WhatsApp group tersebut gitu Mbak Gadis oke ini ada pertanyaan ya Pak Wahidi ini coba kita minta pendapat dari pengawas yang lain Mbak Gadis di layar ada Bu Anis Anjani nah coba kita ingin komen Bu Anis Anjani tentang kepengawasan madrasah di tangerang raya kepada Bu Anis dipersilahkan halo halo lu muncul ya iya ini Bu Anis micnya masih centra Bu Anis Bu Anis Anjani oh iya itu Mbak Gadis mungkin ada mungkin ada refleksi dari pengawas-pengawas lainnya ini ada pengawas dari Kalimantan di Kalimantan juga mau ya Pak Mbak Gadis bentar bentar ini ada teman-teman yang saya kenal baik ini ada Puyu Nila Celegon ada Pura Mieti Kota ini semangat banget pengen untuk pengawas pengawas ini setuju kalau misalnya nanti workshopnya khusus pengawas semua dulu nanti Bu Ica ya tapi biar menyenangkan tapi pengawas dulu boleh saya setuju ini ada beberapa kawan yang saya kenal baik kok dari Celegon dari Kota Tangerang ini di di chat ini banyak banyak apresiasi tinggal nanti kelanjutannya monggo Bu Ica sama Mbak Gadis ya Pak baik baik ini kita coba Mbak Gadis Insya Allah Pak ya Pak kita kita minta yang lain untuk menanggapi karena Bu Anies belum bisa menanggapi ada Pak Asep Pak Asep pengawas halo tadi ada di layar minta di anu tanya boleh yang pengawas lainnya menanggapi dari mungkin bisa sharing selama mungkin bisa sharing ini loh pengawas itu kayak gini nih gitu terus bisa boleh ngomong secara langsung nih ada langsung biar bisa kita diskusikan gitu masih ada waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi tanya jawab dengan resen atau apa coba oke ada sini sudah ada nih dari Pak Siapa perkenalkan Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi Salam kenal Bapak. Halo dari Sulawesi Selatan. Kebetulan kami juga seorang pengawas di Pembangunan Terasa Kementerian Agama Keperti Bantai. Kalau biasa ingin sharing bahwa saya tadi sudah chat di Zoom ini bahwa boleh-boleh saja ini kita mengadakan apa namanya, pengawas, gerakan pengawas menyerangkan. Jadi saya tambahkan gerakan pengawas madrasa menyerangkan. Salah satu indikatornya adalah saya pikir bahwasannya kita sebagai pengawas madrasa, kita bukan sebagai pengawas diktator dalam hal ini bahwa kita pengawas atau pendamping, pemimbingan dan pendampingan kepada kepala madrasa dan guru-guru kita. Jadi kita itu pengawas di madrasa, Alhamdulillah selama ini bukan tidak menjadi momok dihadapan guru-guru dan kepala madrasa. Kenapa? Karena kita mengutabakan senyum sapa. Sehingga Alhamdulillah teman-teman guru dan kepala madrasa itu sangat senang sekali. Di samping kita memberikan pemimbingan dan pendampingan kepada teman-teman kepala madrasa dan guru-guru. Sehingga pengawas-pengawas yang ada di madrasa itu bukan hanya sekedar teoritis saja dikatakan, menyenangkan dari hatinya memang betul-betul kita sebagai pengawas. Sehingga Alhamdulillah sampai saat ini pengawas di Kementerian Agama Kabupaten Bantai ini, Alhamdulillah ya sudah termasuk dalam kategori gerakan pengawas madrasa menyenangkan. Saya kira untuk sementara sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada dari Manado juga nih, dari Ibu Siti Zahro. Aduh, saya senang banget dikasih pengawas dari berbagai wilayah Indonesia. Nanti saya mau panggil lagi dari Kalimantan. Oke. Sekarang, dari Manado. Coba. Dari Manado. Refleksinya apa? Dari Manado. Siti Zahro. Ibu Siti Zahro. Ibu Siti Zahro. Silahkan dibukakan. Di unmute ya. Tolong di unmute. Ibu Siti Zahro. Ya, terima kasih Ibu. Ya, silahkan Ibu. Silahkan Ibu. Perkenalkan dulu, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Ibu Siti Zahro. Dalam kesempatan ini, saya sebagai Kepala Madrasa Min Satu Manado. Terima kasih utamanya sudah diundang untuk kegiatan GSM pada kali ini. Kegiatan kali ini tentunya sangat menarik bagi kami. Karena GSM di Manado sendiri belum terlihat ada gerakan-gerakan untuk sekolah yang menyenangkan. Terutama kami Madrasa. Jadi untuk info-info GSM ini sangat-sangat minim kami dapatkan. Kiranya ke depannya apabila ada gerakan-gerakan ini, kami yang sangat jauh dari Tanah Jawa itu diikut sertakan. Secara harapan kami, kami mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sharing GSM dari CSR Sinarmas. Terutama ilmu-ilmu yang kami dapatkan pada kesempatan ini sangat-sangat membantu kami untuk membuka cakrawala kami terhadap perkembangan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa-siswa kami di Madrasa. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu Zuhro. Terima kasih refleksinya mudah-mudahan. Nanti kita bisa sharing terus ya Ibu, meskipun terbatas oleh jarak, tapi kita terus bisa belajar. Ibu bisa akses terus perkembangan kegiatan kami di Google Classroom ataupun di WhatsApp Group. Yang penting tidak keluar dari Google Classroom ya, Pak Gadis ya. Kita harapkan semua peserta tidak ada yang keluar dari Google Classroom karena itu jadi sarana untuk kita belajar bersama-sama. Oke, sekarang Pak Wahyudi saya minta refleksinya dari Kalimantan Utara nih kayaknya, Pak. Nah, Pak Budi Prasetyo. Oke, silahkan Pak Budi. Ayo, kalau mau bertanya silahkan. Waktunya, Pak Ono, 8 menit lagi. Kalimantan Utara. Pak Budi. Halo. Halo, Pak Budi. Pak Gadis, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, ada Bu Anies juga nih. Oh iya, tadi nggak kedengeran. Dari Rembang bisa masuk dari Rembang. Halo. Oh, kita ambil yang dari Rembang dulu, Mbak. Halo, Pak Budi ya, ini ya. Oke, Pak Budi, silahkan. Oke, halo. Refleksinya dari Kalimantan Utara. Mana Pak Budi? Dari Kalimantan Utara. Itu Pak Susina atau Pemurkati yang mana ini? Iya, kalau mungkin yang Kalimantan belum siap dari Rembang. Oke, yang dari Rembang dulu. Yang dari Rembang dulu. Nanti kita konfirmasi yang dari Kalimantan Utara. Silahkan dengan Bapak siapa yang dari Rembang? Oke. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya dari Rembang, dari pengawas MTS, MA, Kemenang, Bebat Rembang. Tadi saya menyemak urean dari Pak Girumwono yang begitu menarik. Juga tadi ada usulan dari setelah satu rekan untuk membentuk semacam gerakan pengawas menyenangkan. Ini kami sambut dengan tangan terbuka, dengan gembira. Dan itu pun yang kami lakukan. Yang kami lakukan untuk binaan kami. Kebetulan kami memiliki sekitar 17 MTS, MA. Kami juga berusaha untuk bekerja dengan menggunakan orientasi kami, bekerja dengan hati. Artinya kami pendekatan-pendekatan dengan lebih cenderung pada sebagai rekan kerja, untuk kepala madrasah, untuk guru-guru, sebagai tempat kita untuk sharing, tempat bersama-sama untuk memberikan solusi yang ada di madrasah. Itu sudah kami usahakan. Syukur nanti Pak Girumwono selaku, mungkin sesepuh juga di pengawas, di Tangerang, bisa membentuk ini secara rasional. Sehingga nanti kami bisa menularkan kepada teman-teman yang kebanyakan mereka masih normatif. Artinya masih terbatas pada administrasi-administrasi dan tugas-tugas untuk supervisor yang utama, untuk tugas pemimpinan, pendampingan itu kadang-kadang kurang begitu maksimal. Dengan adanya periakan pengawas yang menyenangkan ini, termasuk nanti berbarengan dengan GSM, saya kira ini suatu hal yang patut kita acungi jempol untuk kita lanjutkan, kita sosialisikan kepada rekan-rekan kepala madrasah, kepada guru, dan juga kepada pihak-pihak terkaya terutama pihak-pihak struktural, yang kadang-kadang itu memang menuntut adanya administrasi yang kayak gitulah sementara yang berjalan. Saya kira itu dan terima kasih. Terima kasih Pak Susino, terima kasih Pak Susino, terima kasih dari Mbak. Pak Wahyudi saya jadi ingat waktu Pak Rizal memberikan materi pada workshop di Tangerang, kalau nggak salah, beliau itu kayaknya kurang setuju kalau kata label pengawas itu. Katanya, itu sebenarnya pengawas kayaknya cocoknya jadi leader pendamping atau pemimpin. Supaya kalimatnya itu, karena kan kalau pengawas itu kayak seperti mengawasi, padahal tadi Pak Girmono jelaskan di materinya bahwa itu mendampingi, menjadi sahabat, tidak sekadar mengawasi, tapi bisa menjadi contoh. Wah, itu kan sebenarnya luas. Tapi kalau dengan kalimat pengawasnya itu, jadi seolah-olah tugasnya hanya mengawasi saja, padahal banyak tanggung jawabnya ya Pak Girmono ya. Ini luar biasa Pak Girmono ini, paparan Pak Girmono menjadikan inspirasi para pengawas yang hadir hari ini, jadi kayak pengen gerakan pengawas menyenangkan. Ini luar biasa nih Pak Girmono. Berarti sudah virus-virusnya pengawas menyenangkan itu udah alhamdulillah udah mulai tertular. Iya, udah tertularan nih. Saya mau manggil lagi nih Pak, dari Lampung. Ada dari Lampung, silahkan. Tadi kayaknya ada, saya tapi lupa namanya siapa. Mau refleksi juga dari Lampung. Silahkan yang dari Lampung. Di Unmood, yang Lampung. Atau Pak Suparman dari Jakarta. Ada di luar dari... Mana Pak Suparman? Dari luar Tangerang. Nih, Jakarta padahal sudah modern nih. Coba pengen tahu nih Pak Girmono. Belum tahu ya, BSM. Bu Winda dari Bunggulu, ada Pak Girmono. Pengawas dari Bunggulu. Ada dari Bunggulu. Boleh di Unmute. Kita ambil yang dari Bunggulu dulu Pak Girmono ya. Boleh, boleh. Di Unmute dulu. Silahkan dari Bunggulu. Dengan Ibu. Ibu Winda. Oke, silahkan Ibu Winda. Ada di grup. Boleh di chat. Ibu Winda, silahkan Ibu Winda. Silahkan. Belum ya. Coba di Unmute. Ada Ibu Sriwantini. Sriwantini. Oh, itu. Dari Lampung sudah bisa ini. Oh, dari Lampung. Ini Ibu Doni Kurniawati. Salam kenal, Bu. Oke. Assalamualaikum Ibu. Salam kenal. Silahkan Ibu, perkenalkan diri. Baik. Nama saya Ibu Doni Kurniawati. Saya pengawas MTSMA di Lampung. Alhamdulillah. Saya sangat tenang bergabung di grup GSM ini. Alhamdulillah dipertemukan dengan Pak Germono ya. Ya, ya. Saya sebagai pengawas yang masih muda, Pak. Saya sangat berterima kasih sekali. Ternyata masih banyak pengawas yang menyenangkan ternyata. Sebelumnya enggak ada ya, Bu ya? Karena selama ini saya melihat di madrasah itu memang sosok pengawas itu nampak apa ya, menakutkan gitu loh. Banyak ditakuti gitu. Saya melihatnya seperti itu. Yang saya menyaksikan Pak Germono tadi berubah gitu. Itu menarik gitu, Pak. Saya juga melihat ternyata banyak pengawas masih yang seperti itu gitu loh. Yang mungkin butuh pencerahan, Pak. Jadi kalau ada nanti pengawas yang tadi gerakan pengawas menyenangkan gitu. Insya Allah ini jadi sesuatu yang berkontribusi besar, Pak, untuk madrasah-madrasah kita. Saya ikut, Pak, nanti. Insya Allah, Insya Allah, Bu. Siap, nanti saya. Saya ini ikut bergabung, Pak, nanti. Saya ada kawan-kawan saya. Siap, Bu. Yang penting di grup, Ibu, ya. Jangan keluar. Tidak, tidak. Saya masih di grup, Pak. Oh, iya. Berarti tidak harus menunggu dari menteri. Harus begini, begini. Tapi cukup pengawas dari pola pikir pengawasnya sudah berubah. Insya Allah, sekolah-sekolah yang di bawah itu bisa bergerak. Gerti ya, Pak, Diyah? Ya, siap, ya. Nanti kalau, Mbak Gadis, kalau pengawasnya sudah menyenangkan, naik ke atas. Nanti kepala yang menyenangkan. Naik lagi ke atas, menteri menyenangkan. Naik lagi ke atas, presiden menyenangkan. Lanjut. Dari, tadi sudah dari... Lampung, sudah? Ibu Doni dari... Yang paling banget, Pak, berdulu ya? Dari Lampung, Bu Doni tadi. Dari Lampung. Lampung Timur. Dari Lampung Timur, tepat Lampung Timur. Dari Lampung Timur. Luar biasa ini kita belajarnya sampai ke seluruh Indonesia ini. Ada dari Ibu Sriwan. Dari mana lagi, Ibu? Nanti ini dari Sleman. Sleman. Oke. Sleman. Mana Sleman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Halo, Ibu Sriwan. Mana saya helonya mana? Assalamualaikum, Ibu. Ayo. Ya, Waalaikumsalam. Ini Ibu Lampung, Salam. Oke, ya. Bentar, bentar. Silahkan, Ibu. Sudah, bisa. Eh, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu Sri. Ya, saya sangat bangga melihat perkembangan GSM yang luar biasa. Ibu, boleh perkenalkan diri dulu, Bu? Oh, iya, baik. Saya Slewati. Boleh perkenalkan diri dulu. Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Saya sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh GSM. Dan saat ini GSM memang mampu memberikan proses pendidikan yang terbaik di Indonesia menurut saya. Dan tentunya ini memberikan semangat kepada seluruh komponen pendidikan, terutama guru-guru, kepala sekolah, pengawas, untuk bagaimana nantinya bisa menjadikan anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang berkarakter, literat, dan juga memiliki kompetensi. Saya yakin gerakan ini akan diikuti oleh seluruh sekolah-sekolah yang ada di negara kita. Karena sekarang ini tidak hanya sebatas berada di Tangerang, Sleman, tapi sudah sampai, jangkauannya sampai Sulawesi tadi saya lihat, menyimak dari awal. Dan gerakan pengawas menyenangkan ini namanya suatu inspirasi yang sangat baik dan layak untuk diwujudkan. Mungkin itu, Mbak Gadis, terima kasih sekali. Terima kasih, GSM. Salam GSM. Ibu dari Dinas Pendidikan Sleman, sepertinya ini saya pernah ketemu. Ya, tapi sekarang saya tidak lagi di Dinas Pendidikan. Oh. Iya. Saya sekarang ditugaskan di Dinas yang baru. Wah, luar biasa. Di mana, Ibu? Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Luar biasa. Iya, baik. Semoga sukses ya, Ibu. Semoga sukses ya, Ibu ya. Amin, amin. Baik. Selanjutnya, Pak Wahyudi, kita akan bertanya action plannya nih, Pak. Tadi kan sudah refleksi. Oh, action plannya. Oke, siap, siap. Action plannya. Action plannya dimulai dari hal kecil mungkin dari wilayah masing-masing. Kan tadi sudah besarnya nih, pengen bikin gerakan pengawas sekolah. Menyenangkan. Tapi sekarang pengen tahu nih, action plannya dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan dari para pengawas ataupun dari kepala sekolah. Kita buka nih, Pak. Dua orang deh yang mau memberikan pelaparan action plannya seperti apa. Iya, minimal ke wilayah masing-masing ya, Mbak Gadis ya? Iya, betul. Kalau kepala sekolah bagaimana eksplannya rencananya ke anak buahnya, ke guru-gurunya, ke murid-muridnya. Betul. Kalau pengawas, berarti kita tutup acara pada hari ini. Pengawasannya. Dua lagi, baru setelah kita tutup acara hari ini. Itu perman dari mana, Ibu? Silahkan. Perman saya, Bu. Dari Jakarta ya, Pak? Iya, betul, Bu. Silahkan, Pak. Silahkan. Gimana, Pak? Action plannya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman seperjuangan semua, perkenalkan nama saya Suparman, pengawas SMP Jakarta Utara II, Bapak, Ibu. Dari 2011 saya sudah menjadi pengawas sekolah. Dan alhamdulillah, sekolah saya juga sudah GSM, gerakan sekolah menyenangkan, bahkan dipilih oleh dinas provinsi menjadi sekolah budaya mutu dan SPMI. SPMI itu, Bapak, Ibu, sistem penjaminan mutu internal. Kuncinya, Bapak, Ibu, saya dengan kepala sekolah, guru-guru, bahkan siswa dan peserta didik itu, selalu memiliki komitmen. Komitmennya membangun kebersamaan, kekompakan, dan keteladanan. Saya kalau di sekolah binan itu, Bapak, Ibu, membina 16 sekolah, itu tidak kuncinya satu plastik. Itu harus kita ketahui. Dan harus bersih sekali sekolah itu, Bapak, Ibu. Seperti yang disampaikan oleh narasumber dari kepala sekolah dan pengawas teman saya itu, saya juga setuju. Dan sependapat yang istilahnya gerakan, gerakan pengawas menyenangkan. Itu kalau di DKI itu sudah, Bapak, Ibu, hanya perlu dimaksimalkan. Nah, saya menambahkan istilah saya itu gini, Bapak, Ibu. Gerakan 8S, yaitu gerakan 8S itu diberlakukan bagi guru-guru, kepala sekolah, dan keluarga sekolah. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar, syukur, dan kunci yang ke-8, sehat. Jadi ketika kita bertemu dengan guru-guru, sehat-sehat terakhirnya itu, Bapak, Ibu. Nah, kuncinya itu satu lagi, Bapak, Ibu, saya membuat semacam brand di depan pintu masuk sekolah. Nanti bisa, Bapak, Ibu, kalau selaturami ke sekolah saya, Bapak, Ibu, terutama tiga sekolah negeri saya. Alhamdulillah, itu juga saya banyak belajar, Bapak, Ibu, karena kan belajar sepanjang hayat. Itu selalu memakai konsep, perencanaannya harus matang, lalu komitmen pelaksanaannya, saling menjalin komunikasinya. 6C, Bapak, Ibu, saya terapkan itu. 6C itu komunikasi, kolaborasi, critical thinking, creativity thinking, keluarga negara am, dan membangun karakter-karakter di sekolah itu, Bapak, Ibu. Itu, Bapak, Ibu, dari saya, pengawas SMP Jakarta. Terima kasih, Pak Sparman telah berbagi ilmunya. Mbak Gadis, bisa nambah? Boleh, Bu Anies. Ini action plan dari mana nih? Action plan dari Bu Anies. Ya, silahkan Bu Anies. Terima kasih, Pak Gadis, atas waktunya, Pak Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh sahabat, seperjuangan, profesi, Bapak, Ibu, guru yang saya hormati. Jadi, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk sahabat saya, kakak senior saya, Pak Girmono, yang akrab disebut dengan Pak Adi. Bapak, Ibu, semua lesson plan-nya, action plan-nya, karena ada beberapa di antara sahabat-sahabat yang belum ber-GSM. Kebetulan saya, Anies Anjani, pengawas PAI untuk SMP di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Mari kita bersama-sama dengan jaraknya BISI, yakni berubah, berbagi, dan berkolaborasi. Jadi, action-nya kalau saya sudah sosialisasi mungkin tinggal terus menambah lagi untuk sosialisasinya. Jadi, untuk teman-teman, kita awali dengan merubah mindset. Mindset untuk Bapak, Ibu, guru, kepala sekolah yang belum ber-GSM, sesuai dengan materi-materi yang sudah disampaikan dan ada di Google Classroom. Jadi, mari kita sama-sama, itu saja. Merubah mindset terlebih dahulu, kemudian kita melanjut pada langkah-langkah berikutnya, sesuai materi-materi yang telah disampaikan oleh para narasumber. Dan insya Allah, action saya akan terus memberikan sosialisasi pada yang lainnya, khususnya untuk guru-guru PAI, ya, merubah mindset gitu. Ya, ini adalah dasar dari GSM, harus ada perubahan mindset. Karena di jargonnya adalah berubah, berbagi, dan berkolaborasi. Terima kasih Mbak Gadis, Pak Wahyudi. Luar biasa, Bu Anies. Sama-sama, Bu Anies. Salam, GSM. Salam, GSM. Oke, salam, GSM juga, Ibu. Luar biasa, Bu Anies, ada salah satu pengawas yang mungkin menutup diskusi sesi Pak Germono. Dan luar biasa, straight to the point, bahwa aksi beliau mau berubah mindset, kemudian mau mensosialisasikannya ke sekolah-sekolah binaannya. Nah, begitu ya, Bu Anies, ya. Iya. Simpel, tapi langsung bergerak, gitu. Nanti, Bapak-Ibu, insya Allah tanggal 22 kita mengadain workshop GSM khusus untuk guru-guru tentang blended learning yang bisa diterapkan di sekolah itu selama tiga hari melalui pembelajaran daring seperti ini. Nanti, Bapak-Ibu, nanti informasinya bisa kita share di WhatsApp ataupun di Google Classroom. Bapak-Ibu yang mau bersama-sama kita berubah, Ayo, digerakkan semua guru-gurunya, digerakkan semua guru-gurunya ngikuti workshop di tanggal 22 nanti selama tiga hari melalui daring seperti ini. Nobar juga boleh ya, Pak Wahyudi, ya. Banyak kok sekolah-sekolah yang nobar guru-gurunya setelah itu. Setelah itu baru berdiskusi dengan kepala sekolahnya, gitu. Dan pengawasnya juga sama-sama, Bar. Begitu, Pak Wahyudi, ada lagi hal yang mau disampaikan lagi oleh Pak Girmonos. Satu patah kata, dua patah kata yang menginspirasi untuk menutup sesi Pak Girmonos. Silahkan, Pak Girmonos. Terima kasih, Bu Gadis, Pak Wahyudi, dan Bapak-Ibu semua di seluruh tanah air yang dari Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, luar Pulau Jawa semuanya. Terima kasih sambutannya, dan tentu saya sangat setuju untuk kita selalu bersilaturahim, untuk selalu belajar. Dan tentu ini berharap sekali Bu Ije, Mbak Gadis, untuk memfasilitasi kawan-kawan, supaya tidak langsung menguap semangat hari ini, perlu ditindaklanjuti. Monggo, silahkan, kami siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya Pak Girmonos siap bergerak bersama pengawas-pengawas lainnya, tidak hanya di dalam Pulau Jawa, tapi di luar Pulau Jawa. Seluruh Indonesia bisa bergerak, bisa sukses semuanya. Pengawas bisa menjadi... Mudah-mudahan nanti semuanya berGSM ini bisa disebarkan ke seluruh Nusantara, Mbak Gadis. Iya, tadi kan Kepala Sekolahnya Pak Aaf sudah menginspirasi juga dengan Kepala Sekolah lainnya. Yang sudah ada pengawas juga yang menginspirasi. Luar biasa nih Pak Wahyudi, diskusi kita pagi ini. Tapi namun sayangnya diskusi mungkin tidak berakhir di hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya kita terus berkolaborasi agar kita bisa hebat secara bersama-sama. Begitu Pak Wahyudi. Nah, kita sudah mulai ke penghujung acara nih Pak Wahyudi. Tapi sebelumnya sudah menutupkan pukul 11.41. Tapi sebelum kita menutup acara pada hari ini, alangkah baiknya kita mau manggil lagi nih Bunda Ica untuk menutup, bukan menutup ya, untuk memberikan motivasi lagi nih untuk kita semua selama pembelajaran kita di hari ini. Bunda Ica, waktu dan tempatan. Halo, Bunda Ica. Ya, terima kasih Mbak Nadis. Oke. Terima kasih banyak. Saya diberi kesempatan untuk closing katanya gitu ya. Untuk memberikan sedikit kata-kata untuk dikenang. Semoga juga bisa memotivasi Bapak Ibu peserta sekalian. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kita sudah sampai di penghujung acara. Selama dua hari kita melakukan seminar ini. Mengikuti seminar ini. Ini adalah effort yang besar saya rasa ya. Dari Bapak Ibu sekalian karena ini sebenarnya adalah weekend. Tapi Bapak Ibu lebih memilih untuk ada di depan layar HP maupun laptop masing-masing. Demi pendidikan, kemajuan pendidikan bangsa Indonesia. Saya mengapresiasi sekali. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu lalu saya sempat baca ya. Dari World Competitive Last Yearbook yang diterbitkan International Institute Management Development. Itu katanya peringkat Indonesia di bawah, masih jauh di bawah Malaysia ya. Sementara kita tahu bahwa era tahun 50-an itu eranya Ibu saya ya. Katanya kita tuh mengimport guru, gitu cerita dari orang tua saya ke Malaysia. Ternyata sampai sekarang Malaysia malah lebih unggul dari Indonesia. Bahkan Singapur itu jauh lagi di atas Indonesia ya. Katanya urutan ke-28 gitu. Padahal Singapur itulah yang mencontek sebenarnya, mencontoh konsep pendidikan Indonesia yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro. Kita sering tanya, Singapur hebat ya? Kok bisa ya dia maju? Mungkin kalau didengar oleh orang tua-tuanya Singapur ya, yang pernah hidup dulu, yang tahu bahwa mereka dalam mencontoh kita, mereka mungkin ketawa, padahal karena mereka meniru kita. Jadi saya menyimpulkan bahwa pendidikan kita belum berhasil dalam menghasilkan SDM yang unggul, handal dan berkualitas. Maka Bapak Ibu sekalian, seminar ini yang diperuntukkan oleh, yang diperuntukkan Sinarmas untuk pengawas dan para kepala sekolah, ini adalah merangsang, mendorong Bapak Ibu sekalian untuk memajukan pendidikan kita. Kalau kemarin Pak Rizal bilang, sekolah adalah ujung tombak, penghasil sumber daya manusia. Maka kedudukan kepala sekolah dan pengawas, itu adalah peranan kunci dari kemajuan pendidikan kita. Oleh karenanya, Sinarmaslen sangat merindukan lahirnya generasi baru. Oleh karenanya kita tidak diam, Bapak Ibu. Kami konsisten, kami ingin melakukan pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan dan peningkatan mutu SDM. Maka bekerjasama dengan gerakan sekolah menyenangkan, sejak 2017 itu adalah bentuk tanggung jawab sosial kami, yang menjadi wujud nyata komitmen kami pada masa depan bangsa. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu, para pengawas, kepala sekolah, dan guru, ikut dalam komunitas gerakan akar rumput ini. Jangan tunggu perubahan dari atas, Bapak Ibu, tapi lakukan perubahan itu dari diri kita sendiri. GSM memberi ruang dan semangat untuk berubah, berbagi, berkolaborasi, untuk mendorong kita menjadi agen-agen perubahan bangsa. Selamat berkarya di tempat tugas masing-masing. Silahkan hadir kembali dalam workshop Silabus Curriculum Blended Learning tanggal 22 dan 23 Juli mendatang. Kita adalah pemimpin masa depan. Manusia-manusia yang harus kita merdekakan adalah anak-anak dan guru kita. Secara kodrat, maka mari kita merdekakan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Gadis? Terima kasih. Terima kasih, Bu Dayce, atas kalimat motivasi. Kalimat motivasinya. Supaya pembelajaran dua hari ini bisa menjadi switch, tombol switch kita untuk uninstall dan install lagi nih. Dengan hal-hal apa ya, yang baru, yang fresh mengenai khususnya untuk merubah mindset kita di dalam dunia pendidikan. Begitu, Pak Wayudi. Iya, sepakat. Pak Wayudi, saya WA adalah nama-nama peserta yang memperoleh piagam kebaikan. Kita bacakan saja, Pak Wayudi. Coba, Pak Wayudi, baca WA. Kita buka ya. WA-nya. Jadi, Bapak-Ibu, di GSM untuk memberikan reward juga bisa salah satunya memberikan piagam kebaikan. Bapak-Ibu juga bisa menerapkan nih kalau misalkan sekolah-sekolahnya sudah melakukan perubahan sekecil apapun bisa diberikan reward supaya seperti yang disampaikan Pak Rizal ada triggernya nih dari eksternal. Bisa dengan cara memberikan piagam kebaikan. Piagam kebaikan ini kita pilih dengan keunikan masing-masing, Bapak-Ibu. Dan keunikan masing-masing ini nantinya bisa menginspirasi teman-temannya yang sekitarnya juga. Kita panggilkan ya. Pak Wayudi, sudah baca? Siap ya. Sudah, sudah, sudah. Nah, piagam kebaikan ini nanti kita share melalui kayak seperti E-sertifikat. Nah, itu kita share nanti di Google Classroom. Oke. Saya baca ya. Boleh Pak, yang di Google Classroom. Saya yang di workshop ya Pak. Siap. Oke. Untuk Google Classroom hari pertama ada Bapak Firman Shah dengan kategori berserta yang merespon aktif. Oke. Berikutnya ada Bu Haniah dengan kategori tepat waktu. Peserta yang tepat waktu. Iya. Untuk workshop hari pertama kita berikan kepada Pak Suhardi sebagai peserta yang bertanya antusias. Oke. Tepuk tangan buat Pak Suhardi. Berikutnya untuk Google Classroom tantangan. ini yang merespon antusias. Ada Ibu Hospit Romo dan Bapak Suseno. Untuk workshop hari kedua kita berikan piagam kebaikan kepada Pak Firman sebagai peserta yang pantang menyerah dalam games. Games yang saya tadi itu. berikutnya penanya kontekstual ada Pak Ares Wiharno. Kemudian berbagi refleksi ada Bapak Salam. Nah yang terakhir nih Pak. Oke. Yang terakhir. Ada pengawas yang memperoleh piagam kebaikan karena dia sebagai pengawas yang berbagi rencana aksi. Ibu Anis Anjani. Ya. Oke. Selamat ya Bu Anis Anjani. Dapet apa nih Pak Wayudi? Dapet apa nih mereka semuanya? Nggak dapet apa ya Pak? Yang jelas mah dapet penghargaan dari hati. Luar biasa. Tapi ada bonus ya Pak. Bonusnya kita kasih pulsa nanti. Kita Mbak Cani. Dan unlimited ya Mbak telponnya. Tembulan ya. Ya Allah. Saya juga mau Pak Wayudi. Oke. Pak Wayudi kita tutup saja. Guru-guru yang lain sama kepala sekolah pasti juga hebat-hebat ya Mbak Gadis ya. Ya. Pasti hebat-hebat. Ini peserta yang luar biasa. Dan sampai jam 12 kita 120 peserta masih tetap bertahan mengikuti webinar hari ini Pak Wayudi. Baik Pak Wayudi sebelum kita tutup acara dan sholat zuhur langkah baiknya kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Pak Wahudi dan Bapak Ibu yang di rumah silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pak Wayudi silakan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan juga Pengawas serta Bunda Ice para fasilitator GSM yang lainnya hari ini kita telah menyelesaikan kegiatan kita bersama mudah-mudahan ini menjadi sebuah awal yang baik buat kita semua untuk menjadi lebih baik lagi menjadi agen-agen perubahan menjadi pengawas-pengawas yang menyenangkan menjadi Kepala Sekolah yang menyenangkan yang bisa menularkan kebaikan kepada semuanya. Amin ya Bu. Mari kita sejenak menundukan mata hati kita kita mengharap pada Allah SWT atas segala keberkahannya kita berterima kasih dan bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Astaghfirullah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Dapak Ibu Pengawas semuanya Kepala Sekolah Madrasah baik di Jawa maupun di luar Pulau Jawa Terima kasih untuk Bunda Ica terus memfasilitasi kegiat webinar khususnya dalam menjadi nafas untuk pendidikan di Indonesia supaya bisa lebih hidup dan lebih baik lagi Terima kasih Pak Wayudi menjadi partner Terima kasih Terima kasih Pak Wayudi Sebagai Kalimantan Sulawesi Terima kasih Terima kasih kebaikan kebaikan dan untuk kebaikan begitu ya Pak Wayudi Terima kasih Pak Wayudi sudah menjadi partner moderator saya selama dua hari mudah-mudahan kita terus lanjut ya Pak jadi moderator ya lanjut terus sampai dipanggil sama SCTI jadi moderator di sana nanti Indonesia Ida Kalimantan cuma sihat Nanti Musaingan Raffi Ahmad Terima kasih Bapak Ibu semuanya Terima kasih Alhamdulillah selama sesi webinar berlangsung berjalan dengan lancar luar biasa semangat dan antusias dari peserta sangat patut untuk diteladani dan diapresiasi para narasumber Pak A.A Tuheni terus Pak Gimono semua para peserta pengawas dan kepala skala yang sudah memberikan testimoni partisipasinya di Google Classroom di Google di Zoom maupun di WhatsApp Terima kasih mudah-mudahan komunikasi ini terus berlanjut ya Bapak Ibu agar kita semua kalau kekuatannya berkolaborasi insya Allah kita hebat bersama jangan lupa Bapak Ibu tadi Panitia men-share form evaluasi dan refleksi mengonimisi karena itu terkait dengan kegiatan kita dan memberikan sertifikat begitu halo ya saya demikian yang saya sampaikan terkait kegiatan kita pada hari ini saya Gadis Oktori dan Pak Yudi selaku moderator mohon izin undur diri apabila dalam menjalankan tugas kami terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati saya mohon maaf telus-telusnya tak lupa saya terima kasih juga untuk seluruh peserta webinar hari ini selamat dua hari semoga yang diberikan dapat bermanfaat kita semua kita semua berubah pendidikan untuk baik dan memerdekakan anak-anak memberikan ruang untuk guru dan anak-anak menjadi merdeka belajar kreatif kritis dan inovatif saat selalu bahagia selalu Bapak Ibu jangan lupa untuk ajak selalu rekan-rekannya untuk berkolaborasi bersama-sama gerakan sekolah kegiatan CSR Sinar Maslen lainnya dan di-follow dan di-subscribe tentunya ada nanti kita share kegiatan hari ini selama dua hari ke depan di Youtube-nya CSR Sinar Maslen terima kasih Bapak Ibu jangan lupa diajak Bapak Ibu gurunya di tanggal insya Allah tanggal 22 Juli nanti kita belajar bersama lagi di workshop blended learning guru-guru secara nasional begitu ya Bapak Iidi siap ada kalimat lagi yang mau disampaikan saya pikir cukup Mbak Gadis Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb sukses semuanya mudah-mudahan GSM tersebar di seluruh Nusantara amin amin ayo kita video ini dulu Bapak Iidi kita sambil video dadah-dadah ya semuanya Bapak Ibu ya ya tolong diambil gambarnya dadah diaktifin di unmute semuanya dadah semuanya sehat selalu terima kasih semuanya terima kasih terima kasih aduh kepada semua terima kasih amin 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 sama-sama Bunda Bunda Iji selamat malam selamat malam minggu juga selamat malam selamat minggu selamat minggu ya hari sampai ada yang lupa nih hari juga sama selamat malam minggu selamat malam minggu selamat malam minggu ya Bapak Ibu mudah-mudahan hari Senin sudah bisa diterapkan action plan-nya insya Allah amin selamat malam minggu selamat malam minggu terima kasih Bapak Ibu dan selalu ya selalu bahagia selalu amin amin aduh maaf ya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya salam kenal semuanya luar biasa ini peserta hari ini saya matikan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh